Serangannya tidak berhasil, dan situasinya langsung berbalik. Melihat cahaya kemasan menyinari dirinya, lelaki tua yang telah berkultivasi kembali tiga kali itu terkejut. Hanya ada satu peluang. Sekali hilang, tidak akan ada lagi. Sebelumnya, ketika Wang Chen ditembaki sejenak, itu adalah satu-satunya kesempatan. Jika dia menyanyiakan kesempatan itu, dia pasti akan dihukum. Sama seperti sekarang, melihat cahaya kemasan menyinari dirinya, lelaki tua yang telah berkultivasi kembali tiga kali itu mengerang dalam hati. Bahaya yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Seketika, lelaki tua itu merasakan tubuhnya menjadi dingin, dan darahnya membeku. Bajingan. Dia mengutup dalam hati. Tanpa pilihan kedua, lelaki tua itu hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Dia bahkan kehilangan kesempatan untuk menghindar. Aura yang menakutkan, serta kis suci yang agung, memaksa lelaki tua itu ke dalam situasi putus asa. Ingin membunuhku. Jangan pernah memikirkannya. Dengan wajah penuh kebencian, lelaki tua itu meraung keras. Mengaum. Sambil meraung, lelaki tua itu meninju dengan kedua tangannya. Ledakan. Angin kencang menderu-deru, dan gelombang udara menyebar kemana-mana. Dengan satu pukulan, gelombang udara yang mengerikan menyapu menuju cahaya kemasan. Ledakan. 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 Suara ledakan meledak terus-menerus. Gelombang demi gelombang suara yang menggelegar terdengar tak henti-hentinya. Angin kencang yang menakutkan sepertinya telah mengangkat seluruh dunia. Gelombang angin yang tak terbatas menderu-deru, berubah menjadi serangkaian tornado yang gila. Gelombang udara yang mengerikan itu tampak padat, mencoba menghentikan cahaya kemasan. Namun, bagaimana cahaya kemasan bisa membiarkan angin tinju melakukan apa yang mereka inginkan? Sekarang, jika labu pembunuh dewa yang dilakukan Wang Chen begitu mudah dihentikan, bagaimana itu bisa menjadi gerakan mematikan? Desir. Di tengah suara yang menggelegar, cahaya kemasan menghancurkan segalanya. Tornado itu terkoyak, dan cahaya kemasan tiba-tiba melesat ke depan, tidak menghadapi halangan apapun. Suara robekan datang, memaksa lelaki tua itu mundur, dan wajahnya menjadi pucat. Tidak. Akhirnya, ketika hembusan angin terakhir terkoyak, cahaya kemasan bertabrakan dengan lelaki tua itu tanpa halangan apapun. Ceritan yang menyayat hati terdengar. Ceritannya dipenuhi ketakutan dan rasa sakit. Noda darah beterbangan ke udara. Yang terjadi selanjutnya adalah anggota tubuh yang terputus yang telah dipotong. Lengan. Benar sekali, lengan lelaki tua itu sebenarnya telah dipotong oleh labu pembunuh dewa dan dikirim terbang. Mengolah kembali tiga kali. Dia tidak jauh lebih baik dari Rongtai yang dibunuh Wang Chen saat itu. Di bawah tekanan Sien Ki, kekuatannya berkurang drastis. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menahan serangan dari labu pembunuh dewa? Sebuah lengan adalah harga yang harus dibayar lelaki tua itu. Buk-buk-buk. Rasa sakit karena lengannya terpotong menyebabkan lelaki tua itu menjerit kesakitan saat dia terus mundur hingga dia menghantam penghalang olah sage sembilan surga. Bang. Dengan bunyi gedebuk, lelaki tua itu terjatuh ke tanah. Hai. Su Ling dan pria dari keluarga Gu, yang baru saja menenangkan diri dan hendak datang membantu, keduanya melebarkan mata dan menghirup udara dingin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Wang Chen bisa begitu kuat? Keduanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia harus berkultivasi ulang tiga kali. Tapi, orang tua itu telah berkultivasi ulang tiga kali. Apa maksudnya ini? Bahkan di medan perang ini, dia jelas merupakan ahli top. Tapi sekarang, lelaki tua itu telah dikalahkan oleh pukulan Wang Chen dan salah satu lengannya dipotong. Ini sulit diterima. Melihat Wang Chen, mata Su Ling dan pria dari keluarga Gu menjadi semakin bermartabat, penuh keraguan dan ketakutan. Ayam dan anjing tidak berguna. Menghembuskan napas panjang, Wang Chen memandang lelaki tua yang terluka parah dan lelaki tertegun dari keluarga Gu dan yang lainnya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Waktu, ini seharusnya sudah waktunya. Kemudian, sambil bergumam pada dirinya sendiri, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya yang aneh. Jika tidak ada kecelakaan, Gu Yui seharusnya sudah keluar dari pengepungan sekarang. Jika dia masih tidak bisa keluar dari pengepungan saat ini, Wang Chen tidak akan berkata apa-apa. Sekarang, yang tersisa hanyalah keluar dari situ sendiri. Pergi, petik 2. Memikirkan hal ini, Wang Chen menjerit pelan dan mundur dari Aula Sage 9 Surga. Dia tidak bisa terus dilibatkan. Meskipun Wang Chen berada di atas angin sekarang, dan bahkan telah melukai Suling dan lelaki tua yang telah berkultivasi ulang tiga kali dengan serius. Namun situasi masih belum terkendali. Masih ada pria dari keluarga Gu dan ahli yang telah menyelesaikan budidaya ulang keduanya. Kedua orang ini masih bisa menimbulkan masalah besar bagi Wang Chen. Terlebih lagi, meskipun lelaki tua yang telah berkultivasi kembali sebanyak tiga kali itu menderita kesakitan karena kehilangan lengannya, dia tetap memiliki kekuatan bertarung yang hebat. Dia belum menggunakan doppelganger atau inkarnasinya. Jika bukan karena ketakutannya terhadap kinerja Wang Chen dalam menyegel doppelganger Suling, Wang Chen tidak akan begitu santai sekarang. Dia terjebak dalam pengepungan yang lebih mengerikan. Intimidasi seperti ini tidak akan bertahan selamanya. Pada saat ini, keuntungan yang diperoleh Wang Chen hanya karena dia membuat mereka lengah. Jika dia terus bertarung, maka Semua ini membuat Wang Chen melihat situasi di depannya dengan sangat jelas. Saat ini, hanya dengan berpikir jernih dia bisa membuat pilihan yang tepat. Meninggalkan, itu adalah pilihan yang tepat. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan mendorong dirinya ke dalam jurang. Produk Saat Wang Chen mencubit jimat di tangannya, cahaya biru menyala, dan seluruh aulasage sembilan surga mulai menjadi ilusi. Ledakan Dunia berguncang Wang Chen kembali ke hutan Ayo pergi Dengan sebuah rencana, Wang Chen kembali ke hutan. Memanfaatkan fakta bahwa pihak lain tidak punya waktu untuk bereaksi, sosok Wang Chen melintas, dan dia dengan cepat bergegas ke kejauhan. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan bahkan lebih sempurna dari yang direncanakan. Ini memberi Wang Chen kesempatan ekstra untuk melarikan diri. Bajingan, Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk pergi. Sialan, bunuh dia. Wang Chen, tetap di sini. Sampai sosok Wang Chen melintas, dan dia terbang ribuan meter jauhnya. Pada saat ini, pria dari keluarga Gu, yang tiba-tiba sadar kembali, menjadi cemas. Bukan hanya pria dari keluarga Gu, namun pria yang sempat kehilangan kendali atas arhat akhirnya keluar. Dia penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, jadi dia mengarahkan semuanya pada Wang Chen. Ada juga pembangkit tenaga listrik yang lengannya dipotong oleh Wang Chen sebanyak tiga kali. Pada saat ini, dia juga dengan cepat sadar kembali. Menahan luka-lukanya, dia memanggil Doppelganger dan inkarnasinya, dan langsung menuju ke arah kemana Wang Chen pergi. Hari ini, jika mereka membiarkan Wang Chen pergi seperti ini, dimanakah wajah mereka yang tersisa? Hari ini, jika mereka membiarkan Wang Chen melarikan diri, bagaimana mereka melampiaskan amarahnya? Apalagi untuk Pak Tua yang sudah berkultivasi tiga kali. Sekarang, dia berusaha sekuat tenaga. Kebencian karena kehilangan lengannya benar-benar tidak bisa didamaikan. Kapan dia pernah menderita kerugian sebesar itu? Kapan dia pernah berada dalam situasi sulit seperti ini? Wang Chen kecil sebenarnya telah membuatnya menderita pukulan berat. Ini tidak bisa dimaafkan. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu dengan gila-gilaan mengejar ke arah tempat Wang Chen pergi. Angin bersiul di telinganya, dan pemandangan di sekitarnya dengan cepat surut. Energi di tubuhnya melonjak, dan kecepatan konsumsinya bisa dikatakan mencengangkan. Pada saat ini, Wang Chen telah menampilkan rising sky steps secara ekstrim. Tanah menyusut menjadi satu inci, satu langkah sepuluh ribu meter, dan dia melonjak. Kecepatannya semakin cepat. Di belakangnya, aura menakutkan perlahan mulai menghilang. Sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Ingin mengejarku, pria dari keluarga Gu tidak memiliki kemampuan ini. Su Ling juga tidak memiliki kemampuan ini. Perlu diketahui bahwa dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bagaimana orang biasa bisa menyamai kecepatannya saat dia menampilkan rising sky step. Pria dari keluarga Gu dan Su Ling adalah orang pertama yang disingkirkan. Sekarang, hanya pembangkit tenaga listrik yang terluka parah yang telah berkultivasi tiga kali dan pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi dua kali yang mengikuti Wang Chen. Terlebih lagi, jarak antara mereka berdua dan Wang Chen secara bertahap semakin melebar. Dibandingkan dengan teknik tubuh mengejar bulan milik Wang Chen, keuntungan terbesar dari rising sky step adalah staminanya yang lebih besar. Itu menjadi semakin cepat. Jika pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi tiga kali berada di puncaknya, dia mungkin bisa bersaing dengan Wang Chen. Mungkin dia bisa menyusul Wang Chen. Tapi sekarang, orang tua yang terluka parah yang telah berkultivasi tiga kali tidak memiliki kesempatan ini. Jarak antara kedua pihak telah meluas dari awal seribu meter hingga saat ini ribuan meter, bahkan puluhan ribu meter. Krisis telah dapat dihindari. Diam-diam menghela nafas lega, Wang Chen melarikan diri ke depan dengan sekuat tenaga. Keluarga Gu pasti tidak akan bisa menyusulnya. Selain itu, arah pelarian Wang Chen adalah kebalikan dari arah yang dia dan Gu Yue rencanakan semula. Gu Yue pasti aman. Ini membuat Wang Chen mulai membuat rencana di dalam hatinya. Jika dua orang di belakangnya bertindak ceroboh, Wang Chen yakin mereka akan sangat terkesan. Bagaimana jika mereka berdua menyerah untuk sementara waktu mengejarnya? Wang Chen perlu memikirkan cara pergi ke Dragonfield. Dia juga perlu bertemu dengan Gu Yue di sana. Tampaknya tidak ada banyak waktu tersisa sebelum pembukaan gua tempat tinggal Raja Ilahi. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berbinar. Malam tiba. Akhirnya, di tengah pegunungan ini, di tempat yang sangat sepi dan tersembunyi, Wang Chen berhenti. Fiuh! Energi di tubuhnya hampir habis. Wang Chen menghela nafas panjang. Krisis telah sepenuhnya dapat dihindari. Pria dari keluarga Gu, Su Ling, dan yang lainnya sudah lama ditinggalkan. Ada pun dua lelaki tua yang kuat itu. Dua jam yang lalu, mereka akhirnya menyerah untuk mengejar Wang Chen. Wang Chen, yang melarikan diri, akhirnya aman untuk saat ini. Keluarga Gu, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Melihat ke belakang, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia berhasil selamat dari krisis kali ini karena keberuntungannya. Perlu dicatat bahwa Wang Chen pada awalnya bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Lagi pula, betapa berbahayanya dia menahan begitu banyak musuh hari ini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu? Hampir mustahil untuk tidak membayar harganya. Tapi hasilnya seperti ini. Wang Chen tidak membayar harga apapun. Ini bahkan mengejutkan Wang Chen. Bukan karena kekuatan Wang Chen begitu kuat hingga sejauh ini. Itu karena pihak lain meremehkannya. Ada masalah dengan kerjasama antara pihak lain. Hal ini memungkinkan Wang Chen menemukan peluang di Aula Sage 9 Surga. Jika tidak, melompat keluar dari pengepungan dengan selamat akan menjadi lelucon. Namun, hanya ada satu kesempatan seperti itu. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Wang Chen dapat menjamin bahwa pengejaran berikutnya akan lebih gila lagi. Keluarga Gu tidak akan menyerah. Mereka hanya akan mengirimkan lebih banyak ahli dan barisan yang lebih besar. Lalu apa yang akan terjadi? Jalan menuju Dragonfield sepertinya penuh kesulitan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Masih ada dua atau tiga hari lagi. Saya harus bergegas. Jika saya tidak mencapai Dragonfield, krisis tidak akan terselesaikan. Hanya dengan mencapai Dragonfield secepat mungkin aku bisa keluar dari situasi ini untuk sementara. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen berpikir sendiri di bawah langit malam. Melihat kekejauhan, pada saat ini, ekspresi Wang Chen tegas. Bidang naga. 2632. Bidang naga. Setelah menenangkan diri, Wang Chen sangat merindukan Dragonfield. Dengan kata lain, dia sangat merindukan gua tempat tinggal Raja Ilahi yang akan segera dibuka. Apakah sisa jiwa itu yang dia cari? Wang Chen sangat mengkhawatirkannya. Juga, dia mengkhawatirkan Gu Yue. Mereka berdua sudah saling kenal dalam waktu yang singkat, dan mereka bahkan pernah menjadi musuh Bebu Yutan sebelumnya. Namun, setelah beberapa saat hidup bersama dan melalui cobaan hidup dan mati, mereka menjalin persahabatan. Cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Mungkin Gu Yue punya, tapi Wang Chen tidak melakukannya. Namun, persahabatan tidak akan berkurang. Kali ini, Wang Chen mengambil risiko untuk menahan musuh yang kuat. Jika dia tidak beruntung, dia akan berada dalam situasi putus asa. Ini untuk persahabatan. Bagaimana kabar Gu Yue sekarang? Wang Chen tentu saja khawatir. Lebih penting lagi, Wang Chen membutuhkan bantuan Gu Yue untuk memasuki gua tempat tinggal Raja Ilahi. Hanya Gu Yue yang tahu cara mendapatkan sisa jiwa itu. Tanpa bantuan Gu Yue, perjalanan Wang Chen akan sia-sia. Fiu! Mengumpulkan pikirannya, Wang Chen menghela nafas panjang. Dia berbalik dan berjalan ke kedalaman hutan. Dia perlu memulihkan asal spiritualnya yang hilang sesegera mungkin. Hanya dengan begitu dia punya kesempatan untuk melindungi dirinya sendiri. Pengejaran keluarga Gu tidak akan berakhir di sini. Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Apa? Gagal lagi. Sialan, sekelompok orang tidak berguna. Bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Chen melarikan diri seperti ini? Dan Gu Yue, penyihir itu. Keluarga Gu telah menginvestasikan begitu banyak sumber daya padanya. Sekarang, dia berani menghianati keluarga Gu. Tak termaafkan. Tidak peduli apa, keduanya harus dibunuh. Jika Wang Chen tidak mati, keluarga Gu akan kehilangan muka. Bagaimana kita bisa merasa nyaman? Jika Gu Yue tidak mati, bagaimana keluarga Gu bisa bertahan? Saat fajar, ketika berita bahwa Wang Chen dan Gu Yue telah melarikan diri dari pengepungan datang, keluarga Gu sangat marah. Wang Chen, Gu Yue. Kali ini, untuk memburu kedua orang ini, keluarga Gu telah membayar mahal. Karena mereka tidak bisa segera mengejar Wang Chen dan Gu Yue, keluarga Gu telah membayar mahal untuk mengundang banyak ahli dan faksi untuk bergabung dalam memburu Wang Chen. Namun, dalam keadaan seperti itu, mereka gagal lagi dan lagi. Ini adalah kegagalan ketiga. Dan kali ini, barisan yang dikirim keluarga Gu bisa dikatakan luar biasa. Ada seorang ahli yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak tiga kali, seorang ahli yang telah melakukan budidaya ulang dua kali, anggota inti keluarga Gu, dan ahli lainnya yang telah melakukan budidaya ulang satu kali. Ada juga lebih dari sepuluh ahli yang murni tingkat tinggi, beberapa di antaranya berada di puncak dan lingkaran besar yang murni. Susunan pemain seperti itu sangat merugikan keluarga Gu. Awalnya, keluarga Gu berpikir bahwa barisan seperti itu akan cukup untuk membunuh Wang Chen dan Gu Yue. Namun, siapa sangka Wang Chen masih bisa keluar dari pengepungan? Tak seorang pun di keluarga Gu bisa menerima ini. Selama Wang Chen tidak mati, keluarga Gu akan tertahan di tenggorokan mereka. Jika Gu Yue tidak mati, martabat keluarga Gu akan ternoda. Hasil ini membuat keluarga Gu tidak bisa tetap tenang. Ketika mereka mendengar berita ini, Allah utama keluarga Gu menjadi gempar. Bagaimana kita harus mengejar mereka sekarang? Wang Chen melarikan diri ke dalam hutan, Gu Yue menghilang, dan mereka berdua berpisah. Setelah kejadian ini, keduanya pasti akan lebih waspada lagi. Dalam keadaan seperti itu, akan sangat sulit mendapatkan kesempatan lagi untuk membunuh mereka. Meskipun mereka sangat marah dan enggan, mereka yang memiliki pandangan tajam masih dapat melihat akar permasalahannya. Peluang terbaik telah hilang. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Faktanya, keluarga Gu harus waspada terhadap balas dendam Wang Chen. Membiarkan ahli seperti Wang Chen dan keluarga Gu melarikan diri sama saja dengan melepaskan seekor harimau kembali ke pegunungan. Jika harimau berbalik melawan mereka, kerusakan apa yang akan ditimbulkannya? Hasil ini membuat hati anggota keluarga Gu menjadi sangat berat. Terutama karena Wang Chen didampingi oleh keluarga Wang yang berkuasa di belakangnya. Keluarga itu bisa menantang aliansi sembilan kota. Jika mereka benar-benar marah, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang telah dikumpulkan keluarga Gu selama bertahun-tahun, mereka mungkin akan menderita kerugian besar. Long Yu Setelah hening lama, seorang lelaki tua tiba-tiba berkata dengan dingin, sementara semua orang mengerutkan kening dan terlihat murung. Bukankah ini kakek Gu Hai, leluhur tua keluarga Gu? Kali ini, dia tidak bertindak secara pribadi. Dia tetap tinggal di keluarga Gu. Saat ini, orang yang paling marah pastilah dia. Kematian Gu Hai telah membuat lelaki tua ini menua lebih dari 10 tahun hanya dalam beberapa hari. Dia hanya ingin menguliti Wang Chen dan memakan dagingnya. Long Yu Mereka pasti akan pergi ke Long Yu. Gu Yue tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Wang Chen pasti sudah mendengar berita ini. Oleh karena itu, sebelum gua tempat tinggal Raja Ilahi dibuka, mereka pasti akan pergi ke Long Yu dan mencoba memasuki gua tempat tinggalnya. Karena mereka tidak dapat menemukannya, tidak perlu melanjutkan pencarian. Kali ini, saya akan bertindak secara pribadi. Saya ingin mereka mati di tempat. Orang tua itu berkata dengan muram sambil memikirkan kebencian di hatinya. Kebencian Gu Hai tidak akan pernah terlupakan. Semakin lama Wang Chen dan Gu Yue hidup, semakin besar kebencian dan penderitaan yang dirasakan lelaki tua itu. Dia tidak bisa membiarkan kegagalan terjadi lagi. Kali ini, dia harus bertindak secara pribadi. Leluhur tua, mengapa kamu harus bertindak secara pribadi? Wang Chen Itu benar. Leluhur tua, Wang Chen tidak layak jika Anda bertindak secara pribadi. Kita harus membunuhnya. Mendengar perkataan lelaki tua itu, ekspresi semua orang berubah dan mereka buru-buru berkata. Leluhur tua, seberapa terhormatkah posisi ini di keluarga Gu? Hanya ada beberapa leluhur tua di keluarga Gu. Setiap lelaki tua adalah harta keluarga. Jika mereka membutuhkan leluhur tua untuk bertindak secara pribadi untuk masalah sekecil ini, bagaimana keluarga Gu bisa menjaga martabat mereka? Huh, tidak perlu bicara lebih banyak. Pilih beberapa orang dan ikuti aku ke Long Yu. Namun, sebelum orang-orang ini keberatan, lelaki tua itu menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Sejak dia mengambil keputusan, siapa yang bisa menolak? Kali ini, lelaki tua itu harus bertindak sendiri. Dia harus mengambil kepala Wang Chen. Selain itu, karena kita akan pergi ke Long Yu, keluarga Gu akan menempati Gua Raja Ilahi. Di saat yang sama, mata lelaki tua itu sedikit menyipit. Awalnya, Gua tempat tinggal Raja Ilahi hanyalah tempat bagi kaum muda untuk mendapatkan pengalaman. Karena ada lapisan kurungan di sana, adanya lapisan penjara tersebut menyebabkan banyak ahli yang mundur saat melihatnya. Namun, leluhur tua keluarga Gu berubah pikiran. Gua tempat tinggal Raja Ilahi. Jika dia tidak pergi sendiri, itu akan baik-baik saja. Karena dia, leluhur tua keluarga Gu, harus pergi ke Long Yu secara pribadi. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun dalam perjalanan ke Gua tempat tinggal Raja Ilahi ini. Keluarga Gu harus mengambil esensi darah Raja Ilahi dan sisa jiwa Raja Ilahi. Begitu dia selesai berbicara, mata lelaki tua itu berbinar. Dia menjentikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan keluar aula. Long Yu, saya sudah bertahun-tahun tidak ke sini. Kali ini saya ingin melihat apakah masih sama seperti sebelumnya. Ada beberapa hal yang akan saya perjelas. Ketika dia berjalan keluar dari aula, mata lelaki tua keluarga Gu itu berkilat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Melihat ke arah Long Yu di kejauhan, lelaki tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan melamun sejenak. Malam itu gelap dan berangin. Di hutan, Wang Chen berjalan keluar dari gua bawah tanah tempat dia bersembunyi. Setelah seharian penuh, Wang Chen menyesuaikan kondisinya ke tingkat terbaik. Fiuh! Menghembuskan napas panjang, Wang Chen menatap langit malam dan menyipitkan matanya. Kali ini, aku benar-benar mendapatkan sesuatu dari pertarungan berturut-turut. Sekarang, klonku satu level lebih kuat, dan kekuatan tubuh asliku juga sedikit meningkat. Saya khawatir jika ini terus berlanjut, saya akan segera kembali ke level puncak jalan besar matahari murni. Jika itu masalahnya, saya juga bisa membunuh orang yang telah berkultivasi ulang tiga kali. Melihat ke bulan, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah meninggalkan aliansi sembilan kota, dalam perjalanan ke kota Lin, dia pertama kali melawan Zhou San, Qian Yun, Gu Hu, dan yang lainnya. Kemudian, dia melarikan diri dan bertarung dengan Gu Hai dan yang lainnya. Pertarungan berturut-turut memungkinkan Wang Chen mendapatkan banyak keuntungan. Kekuatan garis darah bela diri suci ditampilkan dengan jelas dalam pertempuran seperti itu. Sekarang, kekuatan Wang Chen meningkat lagi. Terutama kekuatan garis keturunan. Sejak garis darah bela diri ilahi melangkah ke tingkat kaisar, tampaknya hal itu belum membaik untuk waktu yang lama. Kalaupun ada perbaikan, itu sangat kecil. Namun, selama periode pertempuran berturut-turut ini, Wang Chen merasakan peningkatan kekuatan garis keturunan lagi. Garis keturunannya menjadi lebih murni dan kuat. Garis keturunan Dewa Sejati. Jika ini terus berlanjut, Wang Chen percaya bahwa suatu hari, Cizze akan naik ke tingkat garis keturunan Dewa Sejati. Pada saat itu, berapa tingkat kekuatannya? Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau merasa bersemangat dan bersemangat. Namun, untuk saat ini, aku masih harus menghubungi Longyu sesegera mungkin. Saya khawatir perjalanan ini tidak akan damai, dan tidak akan ada kekurangan pertempuran. Di Longyu, ada pertempuran besar yang menungguku. Bagaimana pertarungan di Gua Raja Ilahi bisa mudah? Nah, segera setelah itu, melihat kekejauhan, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Saatnya berangkat ke Longyu. Pertempuran telah menunggunya. Wang Chen penuh semangat juang. Hah, apa yang sedang terjadi? Setelah dua hari penuh, Wang Chen berhenti di sebuah lembah tidak jauh dari Longyu. Dalam dua hari ini, Wang Chen melakukan perjalanan siang dan malam, bergegas tanpa henti, dan akhirnya mendekati pinggiran Longyu. Ini seharusnya menjadi hal yang baik. Namun, saat ini, Wang Chen merasa semakin tidak nyaman. Situasinya terlalu aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Wang Chen tidak merasakan bahaya sedikitpun di sepanjang jalan? Mungkinkah keluarga Gu sudah menyerah untuk membunuhnya? Ini tidak mungkin. Mengetahui identitas Gu Hai dari Gu Yue, mengetahui gaya keluarga Gu dalam melakukan sesuatu, Wang Chen tidak percaya bahwa keluarga Gu akan menyerah untuk membunuhnya. Keluarga Gu bukanlah orang seperti itu. Dalam pandangan Wang Chen, setelah pengepungan ketiga gagal, keluarga Gu yang marah seharusnya menggunakan metode yang menggelegar untuk mengumpulkan pejuang yang lebih kuat untuk memburunya. Tapi sekarang, sepanjang jalan, Wang Chen tidak bertemu dengan satupun pengejar. Dia bahkan tidak melihat bayangan musuhnya. Segalanya tenang dan tenteram, seolah tidak terjadi apa-apa. Keluarga Gu menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Justru karena inilah Wang Chen merasa semakin tidak nyaman. Pasti ada sesuatu yang salah ketika keadaan tidak normal. Apa yang dimaksud dengan keluarga berencana Gu? Trik apa yang mereka persiapkan? Berhenti di sebuah lembah seratus mil jauhnya dari Longyu, Wang Chen mengerutkan kening. 2633 Di lembah di bawah langit malam, Wang Chen mengerutkan kening. Pasti ada alasan dibalik kelainan ini. Perilaku keluarga Gu yang tiba-tiba membuat hati Wang Chen tegang. Ini bukanlah pertanda baik. Faktanya, bagi Wang Chen, fakta bahwa keluarga Gu mengejarnya seperti anjing gila adalah hasil terbaik. Tapi sekarang keluarga Gu telah memasuki masa hibernasi, ini pertanda bahaya. Anjing yang menggonggong tidak akan menggigit. Setelah keadaan tenang, itu akan menjadi momen paling berbahaya. Alam naga Dengan ekspresi serius, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bidang naga Jika dia benar, ada bahaya besar yang tersembunyi di wilayah naga. Wang Chen akan pergi ke Dragonfield, begitu pula Gu Yue. Dia yakin keluarga Gu mengetahui hal ini. Menilai dari situasi saat ini, sepertinya keluarga Gu akan mempertaruhkan segalanya dalam satu kesempatan. Keluarga Gu ingin membunuh Wang Chen di Dragonfield. Itu karena semakin dekat seseorang ke garis finis, maka dia akan semakin santai. Saat ini, kewaspadaan mereka diturunkan. Jika mereka tiba-tiba menghadapi bahaya dan menghadapi serangan yang menggelegar, siapa yang bisa menghentikannya? Keluarga Gu pasti akan bertaruh. Gunakan kesempatan yang satu ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam mencibir. Benar sekali, ini cara yang sangat bagus untuk membingungkan orang. Namun, apakah Wang Chen akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Leluhur Gu, apakah itu kamu? Memikirkan kakek Gu Hai, cibiran di wajah Wang Chen menjadi lebih cemerlang. Perubahan mendadak keluarga Gu sepertinya ada hubungannya dengan leluhur tua ini. Hal ini menyebabkan Wang Chen menjadi waspada. Karena ada sedikit kewaspadaan, bagaimana mungkin Wang Chen bisa jatuh ke dalam perangkap? Dia ingin melihat klan Gu. Metode menentang surga macam apa yang dimiliki nenek moyang lama. Memikirkan hal ini, Wang Chen memutuskan untuk tinggal di lembah. Dia tidak terburu-buru memasuki domain naga. Gu Yue, aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Saya yakin Anda tidak akan mengecewakan saya. Pada saat yang sama, Wang Chen memikirkan Gu Yue. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Gu Yue seharusnya bisa melihat melalui jebakan seperti itu, bukan? Jika Gu Yue jatuh ke dalam perangkap seperti itu, maka bisa dikatakan bahwa dia telah sangat mengecewakan Wang Chen. Gu Yue dan Wang Chen telah muncul. Larut malam, seorang lelaki tua bertanya dengan dingin di jalan menuju domain naga, ribuan meter dari domain naga. Ini adalah nenek moyang keluarga Gu. Dengan bantuan formasi mantra dan kemampuan magis tertingginya, patriar keluarga Gu adalah orang pertama yang tiba di luar wilayah naga sore itu. Perangkap telah dipasang, dan mereka tinggal menunggu mangsanya jatuh ke dalamnya. Kenyataannya, leluhur tua keluarga Gu tidak menunggu lama. Seperti yang dia duga, Wang Chen dan Gu Yue pasti akan datang ke Dragonfield. Tak lama kemudian, mereka tiba. Hari ini, mereka telah mengetahui keberadaan musuh. Dua jam lalu, seseorang dari keluarga Gu diserang. Seorang ahli tewas di tempat. Selain Gu Yue dan Wang Chen, siapa lagi yang akan melakukan hal seperti itu pada keluarga Gu? Tidak ada keraguan bahwa Wang Chen dan Gu Yue telah datang. Patriark keluarga Gu mencibir dalam hati. Mereka di sini. Itu pasti Gu Yue. Setelah mendengar pertanyaan Patriark, seorang pria parubaya dari keluarga Gu yang bertanggung jawab atas Dragonfield menjawab dengan tergesa-gesa. Orang-orang kita melihat sosok itu. Tidak diragukan lagi itu adalah Gu Yue. Pria itu membenarkannya sekali lagi. Hem, Gu Yue. He he. Cepat sekali. Sayang sekali Anda memilih lawan yang salah dan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya Anda lakukan. Sayang sekali. Orang tua itu mendengus ketika mendengar kata-kata pria parubaya itu. Namun, karena Gu Yue ada di sini, Wang Chen pasti ada di sini juga. Mangsanya akan selalu melompat ke dalam perangkap. Dipersiapkan. Kali ini, saya tidak akan membiarkan siapapun melakukan kesalahan. Lelaki tua itu memberi instruksi pada lelaki parubaya itu. Nada suaranya sangat tegas. Jangan khawatir, Patriark. Orang-orang kami sudah membuat pengaturan. Jika Wang Chen dan Gu Yue ikut campur, saya jamin mereka tidak akan bisa kembali. Terlebih lagi, dengan Patriark di sini, mereka pasti akan mati. Petik 2. Petik 2. Pria parubaya itu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Namun, dia sepertinya memikirkan sesuatu saat dia mengatakan ini dengan ekspresi gelisah. Namun, aku khawatir jika Gu Yue dan Gu Yue mengetahui tentang ini. Inilah yang dikhawatirkan oleh pria parubaya itu. Kali ini, tindakan keluarga Gu tidaklah kecil. Jika mereka tiba-tiba menghentikan pengejarannya, hal itu akan menimbulkan kecurigaan pihak lain. Jika Wang Chen dan Gu Yue waspada, dia takut. Apakah kamu khawatir mereka akan mengetahui rencana kita? Orang tua itu tersenyum tipis. Iya. Pria itu berkata dengan suara yang dalam. Jadi bagaimana jika mereka mengetahuinya? Orang tua itu sepertinya tidak peduli. Seolah-olah dia tidak peduli apakah jebakan ini ditemukan atau tidak. Ini. Pertanyaan tiba-tiba lelaki tua itu mengejutkan lelaki parubaya itu. Saya mendapatkannya. Segera, seolah dia memikirkan sesuatu, pria parubaya itu mengungkapkan sedikit kegembiraan. Ini adalah rencana yang terang-terangan. Sang Patriark itu brilian. Meskipun mereka tahu bahwa kita telah memasang jebakan yang tidak bisa dihindari, Wang Chen dan Gu Yue tidak punya pilihan selain terjun. He he, lalu bagaimana jika mereka tahu? Jika mereka menginginkan kesempatan di Gua Raja Dewa, mereka harus mengambil resiko. Kecuali mereka tidak menginginkan kesempatan itu. Namun, bagaimana mereka bisa menyerah pada kesempatan ini? Jika mereka ingin mendapatkan kesempatan itu, mereka hanya bisa dengan patuh melompat ke dalam perangkap kita. Ketika saatnya tiba, bukankah nyawa mereka ada di tangan kita? Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Pria parubaya itu akhirnya mengetahui alasannya. Godaan Gua Raja Dewa terlalu besar. Gu Yue dan Wang Chen tidak mau menyerah. Oleh karena itu, mereka bagaikan ngengat bagi nyala api. Ini adalah rencana yang terang-terangan. Wang Chen dan Gu Yue, bahkan jika mereka tidak ingin ikut serta, mereka tetap harus melakukannya. Sang Patriark tidak khawatir Wang Chen dan Gu Yue akan mengetahuinya. Tentu saja, meskipun Wang Chen dan Gu Yue memiliki kemauan untuk menyerah pada segala kemungkinan mendapatkan kesempatan, lalu bagaimana? Saat ini, Wang Chen dan Gu Yue terjebak di antara batu dan tempat yang sulit. Mereka hanya bisa maju. Jalan mundur di belakang tidak kalah berbahayanya dengan jalan di depan. Di sisi lain, keluarga Gu sudah mulai menutup jalan mundur. Ada juga banyak orang yang diikat oleh keluarga Gu. Oleh karena itu, maju adalah jebakan, dan mundur juga merupakan jebakan. Cemerlang. Ini adalah langkah yang brilian. Wang Chen dan Gu Yue seperti kura-kura di dalam toples. Kemana lagi mereka bisa melarikan diri? Memikirkan hal ini, pria parubaya itu tersenyum. Huff. Karena kamu tahu, maka pergilah dan besiaplah dengan baik. Selain itu, temukan beberapa tempat di mana Wang Chen dan Gu Yue mungkin bersembunyi. Pergi dan menakuti ular itu. Kalau tidak, bagaimana ular berbisa-bisa keluar gua lebih cepat? Melihat pria parubaya itu memahami rencananya, pria tua itu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Di bawah perintah lelaki tua itu, lelaki parubaya itu tidak berani ragu. Segera, dia mengatur semua tugasnya. Jaring kedap udara besar lainnya dibuka, menyapu ke arah Wang Chen dan Gu Yue. Saat fajar, angin sejuk bertiup lembut. Saat sinar fajar pertama menyinari daratan, Wang Chen akhirnya menghembuskan napas. Bangun dari kultivasinya, sudut mulut Wang Chen tiba-tiba membentuk senyuman dingin. Dia menoleh dan melihat ke sudut gelap di kejauhan. Apa? Masih belum keluar? Tidakkah kamu merasa lelah setelah menunggu setengah malam? Meskipun sepertinya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, itu sangat menggemparkan. Swash swash swash. Saat suara Wang Chen menghilang, sesosok tubuh berlari dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, sosok ini muncul di ruang terbuka 100 meter dari Wang Chen. Wang Chen, saya tidak menyangka akan ditemukan oleh Anda. Itu benar. Saat suara Wang Chen jatuh, sesosok tubuh muncul di sudut yang sedang dilihat Wang Chen. Terlebih lagi, itu adalah Wang Chen dan sosok yang dikenalnya. Aku juga tidak menyangka cedera-mu akan pulih secepat ini. Namun, sepertinya darah esensimu masih sedikit lemah. Jelas sekali, Anda belum berada di puncaknya sekarang. Apa? Apakah kamu ingin membunuhku? Melihat sosok di depannya, Wang Chen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Seseorang mengintai di sekelilingnya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak menyadarinya sedikitpun? Tepat di tengah malam tadi malam, Wang Chen memperhatikan munculnya aura samar ini. Hanya saja Wang Chen tidak mengambil tindakan terlalu besar saat itu. Dia diam-diam waspada, menunggu pihak lain mengambil tindakan. Yang mengejutkan Wang Chen adalah sosok tersebut sebenarnya sangat sabar mengintai hingga saat ini. Sepertinya dia tidak berniat bergerak. Hanya ingin mengawasinya. Hal ini membuat Wang Chen terkejut. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, dia dengan tenang membenamkan dirinya dalam kultivasi. Harus dikatakan bahwa keberanian Wang Chen sangat besar, dan sikapnya bahkan lebih tak tertandingi oleh orang biasa. Baru sekarang Wang Chen mengungkapkan lokasi pihak lain. Ini hanya karena Wang Chen tidak ingin terus membuang energi. Karena pihak lain tidak memiliki niat membunuh, mengapa tidak menemuinya? Inilah alasan mengapa Wang Chen berbicara. Orang yang akrab, orang yang muncul di depan Wang Chen adalah orang yang sangat dikenal Wang Chen. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang telah berpartisipasi dalam pengepungannya tiga kali beberapa hari yang lalu. Pria yang lengannya terpotong olehnya. Saat ini, berdiri di depan Wang Chen, jika bukan dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Hah! Merasakan mata sarkastik dan tindakan menghina Wang Chen, sudut mulut lelaki tua itu bergerak-gerak, dan wajahnya garang. Wang Chen, apakah kamu tidak terlalu sombong? Saat ini, dia masih berani berbicara sombong. Rasa sakit karena kehilangan lengan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh lelaki tua itu, dan Wang Chen bahkan membuka bekas luka ini. Hal ini membuat hati lelaki tua itu akhirnya mulai tak mampu menahan niat membunuh tersebut. Bagaimana menurutmu, kali ini, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman? Dengan marah, lelaki tua itu berkata dengan garang. Mati tanpa tempat pemakaman, itu bukanlah ancaman kecil. Apakah Anda pikir Anda mempunyai kemampuan untuk melakukannya? Wang Chen mengangkat alisnya dan mencibir. Bagaimana mungkin seorang pecundang berbicara tentang kemampuan? Orang ini masih punya nyali untuk berbicara omong kosong, dan itu mengagumkan. Sayangnya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan mengatakannya. Tanpa kemampuan ini, jika perkataan orang tua itu bukan lelucon, lalu apa itu? Bagaimana menurutmu, Huff, kali ini, saya bukan satu-satunya yang bertarung. Semakin tenang Wang Chen, semakin marah lelaki tua itu. Kali ini, Wang Chen harus dibunuh. Keyakinan pada hati lelaki tua itu menjadi semakin kuat. Bukan satu-satunya, dan keluarga Gu, atau ini jebakan, skema terbuka. Namun, bagaimanapun juga, Wang Chen bukanlah orang biasa. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Wang Chen dan hendak berbicara, dia bertanya sambil tersenyum. Senyuman itu tampak penuh percaya diri. Dan kata-kata itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba, menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah. Skema terbuka, jebakan. 2634. Skema terang-terangan keluarga Gu. Kata-kata Wang Chen membuat lelaki tua itu, yang telah berkultivasi ulang tiga kali, melompat seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Wang Chen telah mengetahui semuanya. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak takut? Perlu diketahui bahwa keluarga Gu telah memasang jebakan untuk membunuh Wang Chen. Sekarang, Wang Chen telah melihat melalui jebakan itu. Tidak heran Wang Chen tetap tinggal di lembah ini dan menolak pergi ke Dragonfield. Memikirkan hal ini, wajah lelaki tua itu terus berubah. Wajahnya muram dan tidak yakin. Apa yang harus dia lakukan? Wang Chen. Melihat pemuda di depannya, lelaki tua itu mengatupkan giginya karena kebencian. Rasa sakit karena kehilangan lengannya sungguh tak terlupakan. Jika bukan karena kekuatannya yang besar, lelaki tua itu masih terbaring di tempat tidur. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk berkultivasi kembali sebanyak tiga kali, luka di lengannya yang patah tidak sembuh total hanya dalam beberapa hari. Ini merupakan penghinaan. Martabat orang tua itu telah diinjak-injak dengan kejam oleh Wang Chen. Bagaimana dia bisa puas jika Wang Chen tidak mati? Karena itu, setelah mendengar rencana keluarga Gu, lelaki tua itu tidak peduli karena lukanya belum pulih sepenuhnya dan bergegas ke sini. Bukankah membunuh Wang Chen dengan tangannya sendiri? Tapi sekarang, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Haruskah dia mundur sekarang? Bagaimana orang tua itu bisa merasa puas? Haruskah dia membiarkan Wang Chen masuk ke dalam perangkap? Jelas, itu tidak mungkin. Orang tua itu ragu-ragu. Huff. Jadi bagaimana jika anda melihat melalui jebakan? Itu benar. Ini adalah skema yang terang-terangan. Bagaimana anda bisa memecahkan jebakan ini? Kali ini, kamu harus mati. Setelah wajahnya berubah, lelaki tua itu mendengus dengan suara yang dalam. Jika dia berhasil menembus jebakan itu, biarlah. Jadi bagaimana jika Wang Chen mengetahuinya? Karena keluarga Gu telah memasang jebakan ini, mereka tidak takut Wang Chen bisa terbang. Bahkan jika Wang Chen mengetahui skemanya, dia hanya bisa melompati seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Wang Chen tidak akan bisa bertahan. Adapun kebencian di hatinya, orang tua itu hanya bisa mengatupkan giginya dan menahannya, terus menunggu. Benar sekali, orang tua itu sangat marah. Dia ingin segera membunuh Wang Chen. Namun, rasionalitasnya menyuruhnya untuk tidak melakukan hal itu. Menunggu adalah pilihan terbaik. Mengolah kembali tiga kali. Mungkin dia cukup kuat. Namun, lelaki tua itu masih merasa takut ketika mengingat kekuatan tempur yang ditunjukkan Wang Chen beberapa hari yang lalu. Sekarang, dia ingin dia membunuh Wang Chen sendirian. Dia tidak punya nyali atau keberanian untuk melakukannya. Pikiran untuk mundur muncul di hati lelaki tua itu. Jika dia mundur sekarang, dia bisa membunuh Wang Chen di masa depan. Ia yakin jangka waktu ini tidak akan lama. Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku akan menerobos situasi ini. Sedangkan bagi Anda, apakah Anda ingin pergi sekarang? Seolah-olah dia telah memahami pikiran lelaki tua itu, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin ketika dia melihat perubahan pada tatapan lelaki tua itu. Anda dan kata-kata Wang Chen menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Apa yang kamu inginkan? Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan mendengus dengan wajah tanpa ekspresi. Melihat pikirannya selalu membuat seseorang merasa sedih dan tidak nyaman. Belum lagi hal yang memalukan seperti ini. Pembangkit tenaga listrik yang telah melakukan budidaya ulang tiga kali juga memiliki status tinggi di medan perang. Jika orang tahu bahwa dia melihat musuhnya tetapi mundur tanpa perlawanan, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Apakah kamu pikir kamu bisa meninggalkan tempat ini sekarang? Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Kamu ingin membunuhku? Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi lelaki tua itu membeku dan dia mendengus keras. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Ekspresi Wang Chen acu-ta-acu, dan dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Namun, niat membunuh itu tidak lagi disembunyikan. Benar, Wang Chen punya niat membunuh. Dia tidak ingin lelaki tua ini pergi begitu saja. Karena dia ada di sini, dia tidak perlu pergi. Kamu, Wang Chen, jangan berani-berani melangkah terlalu jauh. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Tampilan terang-terangan Wang Chen tentang niat membunuhnya membuat wajah lelaki tua itu semakin tidak sedap dipandang saat dia berteriak dengan marah. Kapan dia pernah merasa begitu malu? Kapan dia pernah kehilangan muka seperti ini? Kata-kata Wang Chen bahkan membuat lelaki tua itu merasa terhina. Untuk sesaat, wajah lelaki tua itu memerah, dan ekspresinya sangat jelek. He he, jadi bagaimana jika aku bertindak terlalu jauh? Hari ini, kamu akan tinggal di sini. Melihat lelaki tua itu berubah menjadi bermusuhan, Wang Chen tidak bersembunyi lagi. Sambil mencibir, sosok Wang Chen tersapu. Ledakan. Gelombang udara yang kuat meledak. Dalam sekejap, Wang Chen meningkatkan auranya ke tingkat puncak. Dengan kuali langit dan bumi di tangannya, Wang Chen menyerang lelaki tua itu dengan kekuatan yang tak tertahankan. Jika dia tidak membunuhnya sekarang, kapan dia akan melakukannya? Ini adalah kesempatan terbaik. Jika lelaki tua itu masih berada di puncaknya, dengan kekuatan budidaya ulang tiga kali, Wang Chen harus mempertimbangkan apakah akan bergerak atau tidak. Lagi pula, jika dia bergerak dalam situasi itu, Wang Chen tidak akan mendapat keuntungan sedikitpun. Tapi sekarang, ini adalah kesempatan terbaik. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan kedua. Menyianyiakan kesempatan tentu saja memalukan. Terutama membiarkan musuh yang merupakan ancaman besar baginya lolos dari pandangannya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia biarkan terjadi. Pada puncaknya, lelaki tua itu mungkin tidak jauh berbeda dengan Rongtai. Tapi sekarang, dia jelas satu level lebih rendah dari Rongtai. Wang Chen sangat percaya diri. Bajingan, Wang Chen, aku akan bertarung denganmu. Melihat Wang Chen benar-benar akan bergerak, lelaki tua itu menjadi cemas. Mundur. Jelas sekali, dia tidak bisa mundur sekarang. Saat ini, lelaki tua itu sangat marah. Wang Chen telah meremehkannya. Wang Chen terlalu suka menindas. Saat ini, lelaki tua itu juga menyesal. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak perlu mencari sejauh itu sendirian. Jika dia tetap tinggal di tempat keluarga, Gu memintanya untuk tinggal, dengan bantuan, bagaimana Wang Chen bisa begitu sombong. Namun, apakah itu kemarahan atau penyesalan, itu tidak ada gunanya. Sekarang, dia harus menghadapinya. Sejak Wang Chen bergerak, lelaki tua itu tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian. Membunuh. Setelah mengutuk, sosok lelaki tua itu melintas, menerkam Wang Chen. Ingin membunuhnya. Apakah Wang Chen benar-benar mengira dia terbuat dari lumpur? Kekuatan dari budidaya ulang tiga kali bukan hanya untuk pertunjukan. Meskipun dia tidak berada di puncaknya, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan Wang Chen. Melihat universei koldron, yang bermekaran dengan cahaya merah, cahaya tajam melintas di mata lelaki tua itu. Dia memegang senjata ilahi di tangannya, melawan. Ledakan. Gelombang udara bergulung. Dalam sekejap mata, kuali semesta bertabrakan dengan senjata suci lelaki tua itu. Hanya dalam sekejap, lelaki tua itu merasakan darah di tubuhnya mengalir. Kali ini, lelaki tua itu merasa seolah-olah baru saja menabrak gunung yang mengjulang tinggi. Kekuatannya sangat agung dan tak tergoyahkan. Kekuatan dominan Wang Chen berada di luar imajinasi orang tua itu. Terutama pada saat terjadi benturan, puluhan juta rune emas meledak, dan energi yang ditimbulkan oleh setiap ledakan rune sangatlah menakutkan. Ledakan. 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 Ledakan bergema terus-menerus. Kekuatannya sangat dahsyat. Di tengah amukan angin dan ombak, wajah lelaki tua itu menegang. Engah. Luka lama di tubuhnya sepertinya terstimulasi. Kambuh lagi. Menyemburkan seteguk darah, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba bergetar. Gedebuk. Bunyi. Bunyi. Kemudian, lelaki tua itu berhenti bergerak dan mundur ke belakang. Bunyi. 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 Di sisi lain, setelah penyerangan, Wang Chen juga mundur lima atau enam langkah. Namun, tak lama kemudian, dia memantapkan tubuhnya. Pergi. Saat dia memantapkan tubuhnya, tangannya membentuk segel. Bas. Cahaya kemasan terselubung. Seketika, cahaya reinkarnasi muncul. Mencekik. Cahaya kemasan bersinar. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi neraka yang suram. Pancaran cahaya kemasan mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Sangat kuat. Melihat pancaran cahaya kemasan mencekiknya, lelaki tua yang baru saja memantapkan tubuhnya tahu bahwa segalanya tidak berjalan baik. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menekan aliran darah di tubuhnya. Dia mundur ke belakang dengan gila-gilaan. Wang Chen sangat kuat. Hanya dalam satu gerakan, dia benar-benar merugikannya. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak terkejut? Sepertinya dibandingkan beberapa hari yang lalu, Wang Chen bahkan lebih mendominasi. Wang Chen, jangan berani-beraninya kamu berhasil. Lihat aku menghancurkan kekuatan supernaturalmu. Setelah mundur seratus meter, melihat bahwa dia masih belum bisa melepaskan diri, lelaki tua itu mengertakkan gigi dan berteriak dengan keras. Api surgawi. Mengaktifkan kekuatan lima elemen, lelaki tua itu mengertakkan gigi dan membiarkan darah yang mengalir di tubuhnya muncrat. Dia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan menebas jaring yang tak terhindarkan. Api yang mengamuk. Saat pedang itu ditebas, itu seperti naga api yang kental. Naga api itu meraung dan membubung ke langit. Seluruh langit dan bumi seketika berubah menjadi lautan api. Naga ilahi itu meraung dan kobaran api membara. Faktanya, bahkan ada amukan api yang tak terbatas yang berubah menjadi serbuan sepuluh ribu binatang yang bertabrakan dengan jaring yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dihentikan dan mengesankan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, naga api dan jaring tak terhindarkan yang dibentuk oleh cahaya reinkarnasi Wang Chen saling terkait. Suara robekan itu sangat menakutkan. Sinar cahaya keemasan runtuh dan amukan api yang tak terbatas terbang ke segala arah. Pemandangan itu begitu spektakuler hingga menakutkan. Langit berguncang dan bumi berguncang. Seluruh lembah sepertinya akan runtuh pada saat berikutnya. Gemuru berlanjut untuk waktu yang lama. Akhirnya jaring emas itu terkoyak. Naga api yang agung itu seperti lampu yang kehabisan minyak. Itu membawa aura yang tidak bisa mengancam Wang Chen saat terus menyerang Wang Chen. Api surgawi. Tidak buruk. Namun, itu tidak cukup. Sepertinya lukamu kali ini tidak ringan. Jika hanya itu, kamu akan mati hari ini. Bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia melihat naga api mengaum ke arahnya. Api surgawi ini mungkin adalah tergi yang paling kuat dari para tetua, bukan? Namun, bagaimana dengan cahaya reinkarnasi? Itu belum masuk jajaran tergi. Dalam hal ini, itu tidak jauh lebih lemah dari yang lebih tua. Hal ini membuat Wang Chen membuat penilaian lebih lanjut. Penatua ini kuat di luar tetapi lemah di dalam. Sepertinya luka-lukanya jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Jika itu masalahnya. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Wang Chen mengabaikan naga api yang menyerangnya. Aku akan membunuhmu saat kamu terjatuh. Situasinya lebih baik dari yang dia bayangkan. Pertarungan ini akan menjadi jauh lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Wang Chen tidak akan melepaskan kesempatan sebesar ini. Dia tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Dia tidak akan memberi kesempatan pada orang tua itu untuk mengatur nafas. Ini adalah cara Wang Chen dalam melakukan sesuatu. Menggunakan tujuh langkah yang mengguncang surga, Wang Chen menyerang naga api dan si tetua sekali lagi. Inisiatif ini harus tegas berada di tangannya sendiri. 2635 Pada saat ini, setelah satu pertukaran, Wang Chen berada di atas angin dan memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan lelaki tua itu saat ini. Dibudidayakan kembali tiga kali. Lelucon yang luar biasa. Wang Chen tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dia yakin lelaki tua itu sepertinya menemui sesuatu setelah pertarungan dengannya. Karena itu, kekuatan lelaki tua itu saat ini tidak lagi sebaik sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengalahkannya saat dia terjatuh? Selagi kamu terjatuh, aku akan mengambil nyawamu. Tujuh langkah gemetar surga dieksekusi dengan cara yang mengesankan dan kekuatan yang tak tertahankan. Ledakan Hanya dalam tiga langkah singkat, aura Wang Chen telah meningkat lebih dari sedikit. Bahkan naga api yang tersisa tidak dapat menimbulkan ancaman sedikit pun terhadap Wang Chen. Di bawah tujuh langkah gemetar surga, ia langsung terhempas oleh gelombang udara. Wang Chen tidak peduli dengan kobaran api. Eye of Rosevins diaktifkan sepenuhnya oleh Wang Chen. Seluruh tubuhnya bermandikan api. Pada saat ini, Wang Chen seperti dewa perang dari neraka saat dia berjalan langsung menuju orang tua itu. Bajingan Melihat sikap Wang Chen yang mengesankan tak terbendung, lelaki tua yang telah berkultivasi kembali tiga kali itu juga merasa cemas. Kekalahan berturut-turut membuat wajah lelaki tua itu pucat. Darah dan kidi tubuhnya berjatuhan, menyebabkan lelaki tua itu mengerang dalam hati. Rasa sakit karena kehilangan lengan membuatnya cukup menderita. Yang lebih buruknya adalah setelah Wang Chen melarikan diri hari itu, lelaki tua itu sangat enggan dan bahkan mengabaikan luka-lukanya untuk mengejar Wang Chen. Di bawah nasib buruk, dia bertemu dengan seorang jenderal iblis yang sangat kuat. Karena hal inilah luka orang tua itu menjadi lebih serius. Petik 1 Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen bertindak sombong di sini hari ini? Wang Chen, aku akan bertarung denganmu. Melihat Wang Chen menyerbu ke arahnya, lelaki tua itu mengertakkan gigi. Dia tidak punya pilihan lain. Di tengah aumannya, lelaki tua itu dengan cepat memanggil klon dan inkarnasinya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak punya pilihan. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia pasti akan mati. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi orang tua itu. Namun, memanggil klon dan inkarnasinya. Jika itu adalah orang biasa, orang tua itu tidak akan ragu-ragu. Namun, bagaimana jika dia bertemu Wang Chen? Orang tua itu telah melihat bagaimana Wang Chen menggunakan kuali langit dan bumi untuk melahap klon dan inkarnasi orang lain. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak ragu untuk mengeluarkan klon dan inkarnasinya? Jika avatar atau inkarnasinya dipenjara, dia pasti akan mendapat pukulan lagi. Karena itu pula lelaki tua itu tidak punya rencana seperti itu. Namun, hanya ini yang bisa dia lakukan sekarang. Desir-desir. Saat lelaki tua itu mencubit jimat itu, dua berkas cahaya kemasan melintas dan langsung menuju ke arah Wang Chen. Waktu yang tepat. Apakah dia akhirnya memanggil avatar dan inkarnasinya? Wang Chen sedikit khawatir kalau lelaki tua itu tidak akan melakukan ini. Sejak orang tua itu melakukannya, bagaimana bisa Wang Chen membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya? Sudut bibir Wang Chen melengkung menyeringai saat dia melayangkan pukulan ke klon pria tua itu tanpa ragu-ragu. Boom! Tinju gemetar surga menyerang, mengguncang langit dan bumi. Seluruh ruang tampak membeku dalam sekejap, dan gravitasi meningkat hingga ekstrim. Klon yang dikunci Wang Chen tiba-tiba membeku, seolah berhenti sejenak. Bang! Kemudian, suara benturan yang tumpul terdengar. Klon orang tua itu bahkan tidak punya waktu berbuat lebih banyak untuk melawan. Ia memuntahkan darah dan terbang mundur. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan sepertinya klon itu akan segera dihancurkan. Off! Klon itu terluka parah, dan lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dia terhuyung mundur tiga atau empat langkah. Tujuh langkah gemetar surga milik Wang Chen terlalu cepat dan terlalu kejam, yang membuat Wang Chen mengeluh tanpa henti. Dan kamu! Sementara lelaki tua itu mengeluh tanpa henti, Wang Chen menjadi semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran. Setelah mengirim klon lelaki tua itu terbang dengan pukulan, Wang Chen mengangkat batunya dan menamparkan inkarnasi lelaki tua itu. Bang! Gelombang udara bergulung. Gelombang udara yang tak terbatas sepertinya telah berubah menjadi serigala laut yang besar, dan untuk sesaat, ombak yang mengamuk menghantam pantai. Desir! Ombaknya melonjak, dan di tengah gelombang udara, ekspresi inkarnasi lelaki tua itu berubah drastis. Enyah! Dengan suara gemuruh, inkarnasi dengan enggan menyerang Wang Chen. Bang! 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 Dalam sekejap mata, terjadi ledakan. Suara tumbukan yang tumpul datang satu demi satu, memekakan telinga seperti gemuruh guntur misterius. Dalam sekejap mata, Wang Chen bertukar lusinan pukulan dengan inkarnasi. Bunyi! 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 Setelah puluhan pukulan, Wang Chen dan inkarnasinya mundur ke belakang. Wang Chen, mati! Melihat Wang Chen dipaksa mundur, lelaki tua itu, yang mengatur nafas, meraung dengan ekspresi garang. Sekarang, saatnya dia melawan. Huff! Anda! Anda tidak memenuhi syarat. Kau lah yang akan mati. Begitu dia menenangkan diri, niat membunuh yang kuat menyelimuti dirinya. Wang Chen menyipitkan matanya. Ingin membunuhku, hanya karena pria yang terluka parah ini. Oh iya, masih ada klon yang terluka parah dan inkarnasinya yang dipaksa mundur. Jika Wang Chen bisa dibunuh dengan mudah, dia bukanlah Wang Chen. Orang tua itu memiliki tiruan, tetapi apakah itu berarti Wang Chen tidak memilikinya? Wang Chen dengan cepat mencubit jimat di tangannya dan memanggil doppelganger-nya dalam sekejap. Pergi! Dengan lambayan lengannya, aliran cahaya keluar dari sisi Wang Chen, menuju ke arah lelaki tua itu. Apalagi selain tiruan Wang Chen. Wow! Saat klon itu keluar, token seribu hantu diaktifkan. Puluhan ribu roh jahat bermunculan. Setelah membunuh Gukian dan yang lainnya di negeri seribu roh, Wang Chen telah mengumpulkan sisa jiwa kuno yang tak terhitung jumlahnya di sana. Jiwa-jiwa yang tersisa ini dipelihara oleh token seribu hantu. Meski hanya dalam waktu singkat, mereka sudah banyak pulih. Sekarang, dengan ratusan ribu roh jahat menyerbu keluar, seberapa mengerikankah hal itu? Dalam sekejap mata, roh jahat yang tak ada habisnya mengubah seluruh lembah menjadi neraka. Di antara mereka, tubuh kental raja hantu langsung bekerja sama dengan klon tersebut, menjebak lelaki tua yang menerkamnya. Domain roh jahat. Klon itu mendengus dingin, dengan cepat memanggil domain roh jahat, menjebak lelaki tua itu di dalamnya. Wang Chen telah memahami domain enam jalur, jadi tentu saja, klon tersebut dapat menggunakannya juga. Dengan bantuan token seribu hantu, klon tersebut dapat mengeluarkan domain roh jahat. Seberapa kuatkah itu? Dalam sekejap, langit dan bumi terdistorsi, dan tubuh lelaki tua itu terperangkap dalam domain roh jahat. Dengan klon dan puluhan ribu roh jahat yang mengelilinginya, hampir mustahil bagi lelaki tua yang terluka parah itu untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Melihat pemandangan ini, mendengarkan tangisan putus asal lelaki tua itu, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Sekarang giliranmu. Lembah itu kembali sunyi. Wang Chen tanpa ekspresi melihat kedua sosok yang tersisa. Klon orang tua itu berlumuran darah. Wajah klonnya pucat. Fakta bahwa tubuh utama terjebak adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Siapa sangka Wang Chen akan segila ini? Dia ingin menjebak seseorang yang telah berkultivasi ulang tiga kali dengan klon. Meskipun orang tersebut terluka parah, bagaimana klon bisa menghadapinya? Namun, Wang Chen melakukannya. Dan dia melakukannya dengan tegas. Sebaliknya, hal ini membuat semua orang lengah. Jika tubuh utama terjebak, apa yang akan terjadi pada klon dan klon? Bisa dibayangkan. Dalam sekejap, klon dan klon yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu hanya tersisa ketakutan. Melarikan diri. Kemana mereka bisa melarikan diri sekarang? Akankah Wang Chen membiarkan mereka pergi? Jadi bagaimana jika Wang Chen membiarkan mereka pergi? Begitu mereka pergi, Wang Chen pasti akan mengepung tubuh utama dengan sekuat tenaga. Begitu tubuh utamanya musnah, meski mereka berhasil melarikan diri, mereka tetap akan binasa. Memikirkan hal ini, klon dan klon yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu bahkan lebih ketakutan. Dunia kian kun. Peti mati penyegel naga. Klon dan klon orang tua itu ketakutan. Namun, Wang Chen sangat tenang. Klonnya telah meningkat pesat, tapi dia bukan tandingan lelaki tua yang terluka para itu. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Bahkan dengan 10 ribu token hantu, dia hanya bisa menunda orang tua itu untuk sementara waktu. Pada saat ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah memotong sayap lelaki tua itu sesegera mungkin. Selama dia bisa menyegel klon dan klon orang tua itu, hasilnya sudah jelas. Oleh karena itu, dalam sekejap, Wang Chen mengeluarkan kuali langit dan bumi miliknya dengan segala cara, membuka dunia kian kun, mengeluarkan peti penyegel naga, dan membuka tutup peti mati. Peti mati penyegel naga dan kuali langit dan bumi dikeluarkan pada saat yang bersamaan. Untuk sesaat, cahaya merah dan hitam saling bersilangan, memenuhi sepanjang malam dengan suasana yang aneh. Ledakan. Peti mati penyegel naga jatuh lebih dulu. Momentum tertinggi, dalam sekejap, menyelimuti dunia ke segala arah. Tidak baik. Akhirnya, di bawah krisis besar, tiruan dari lelaki tua yang telah terbangun itu merasa ada yang tidak beres. Sosoknya berkelebat, mencoba melarikan diri. Pergi. Kemana lagi kamu bisa pergi? Tetaplah di sini. Klon itu ingin melarikan diri. Bagaimana Wang Chen membiarkan dia melakukan itu? Melihat pemandangan ini, seringai menghina muncul di sudut mulutnya. Wang Chen mendengus dingin. Astaga. Mantra sembilan kata rahasia pun terbentuk. Sebuah senjata panjang muncul di udara. Shuro menghalangi jalan. Telapak tangan seorang sage jatuh dari langit. Masing-masing mantra sembilan kata rahasia muncul, dengan paksa memotong jalan keluar. Tidak. Setelah diblokir satu demi satu, klon lelaki tua itu tidak punya cara untuk melarikan diri. Menyaksikan peti mati penyegel naga yang sangat kuat jatuh, klon lelaki tua itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Bang. Hingga tutup peti mati ditutup, jeritan itu tiba-tiba berhenti. Astaga. Di sisi lain, kuali langit dan bumi juga tertutup dalam sekejap. Klon orang tua itu terluka parah. Wang Chen tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak usaha. Dengan bantuan mantra sembilan kata rahasia, itu sudah cukup untuk menyegelnya. Kali ini, segelnya hampir tidak memerlukan usaha apapun dari Wang Chen. Fiu. Setelah menghela nafas panjang, Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Aku baru saja menyianyiakan banyak esensi intisari. Segel yang tidak menyisakan esensi intisari memang sangat kuat. Namun, klon dan klon orang tua itu terlalu lemah. Dibandingkan dengan klon dan klon tuan muda kesembilan dan tuan muda tertua, perbedaannya tidak hanya sedikit. Tampaknya lelaki tua ini mengabaikan peningkatan klon dan klonnya ketika dia ingin meningkatkan kekuatannya. Setelah mengatur nafas, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Segel yang begitu mulus bukan karena Wang Chen benar-benar kuat. Itu karena klon dan klon orang tua itu terlalu lemah. Klon dan klon orang biasa yang telah dibudidayakan kembali dua kali tidak akan lebih lemah dari klon dan klon orang tua itu. Kuat di luar tetapi lemah di dalam. Ungkapan ini sangat cocok untuk lelaki tua ini. Orang terlemah yang telah melakukan budidaya ulang tiga kali. Mungkin, orang tua inilah yang melakukannya. Sekarang klon dan klonmu telah disegel, kamu pasti akan mendapat serangan balik. Anda sudah terluka parah. Bagaimana Anda bisa menolak? Hancurkan jebakannya. Saya akan mulai dari sisi Anda. Setelah meratap, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Rencana keluarga ku. Ada cara untuk memecahkannya. Mari kita mulai dari orang tua ini. 2636 Wang Chen menangani klon dan inkarnasi satu demi satu. Pertarungan yang tampaknya sengit telah berakhir. Tidak ada rasa takut. Pertempuran itu berlangsung mulus tanpa diduga. Melihat pemandangan yang berantakan itu, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Orang tua ini terlalu lemah. Kuat di luar tetapi lemah di dalam. Itulah kesimpulan yang diambil Wang Chen. Jika itu adalah ahli lain yang berkultivasi ulang tiga kali hari ini, Wang Chen tidak akan mengakhiri pertempuran dengan mudah. Bahkan mungkin saja ini akan menjadi pertempuran yang sangat sengit yang akan membawa masalah tanpa akhir bagi Wang Chen. Namun, Wang Chen tidak perlu mengkhawatirkan hal itu sekarang. Menyipitkan matanya, Wang Chen perlahan melepaskan pikirannya. Sudah waktunya untuk keluar. Bergumam pelan, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Astaga! Di bawah kesadaran Wang Chen, seolah-olah klonnya juga merasakan pikiran Wang Chen. Dalam sekejap, ruangnya berfluktuasi. Domain hantu jahat yang tersegel dibuka, dan dua sosok muncul di dunia ini. Bukankah mereka adalah tiruan Wang Chen dan tubuh utama orang tua itu? Setelah kemunculan keduanya ada ribuan roh jahat. Roh-roh jahat itu menari. Untuk sesaat, ruangan ini ramai dengan kebisingan. Puff puff puff. Namun, begitu dia muncul di ruang ini, dia melihat lelaki tua itu membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Astaga! Wajahnya pucat. Penghancuran klon dan inkarnasinya menyebabkan lelaki tua yang telah berkultivasi ulang tiga kali ini menderita pukulan yang mengerikan. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, jiwa ilahinya mungkin telah hancur. Meskipun lelaki tua itu kuat, dia masih terhuyung dan mundur lebih dari sepuluh langkah. Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Menstabilkan tubuhnya, lelaki tua itu menatap Wang Chen dengan mata yang hampir keluar dari rongganya. Matanya merah, kulitnya pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, lelaki tua itu tampak seperti iblis gila. Terlalu jauh. Siapa yang bertindak terlalu jauh? Mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Wang Chen mencibir. Saat ini, dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Harimau tanpa gigi, apakah masih harimau? Itu sudah menjadi kucing yang sakit-sakitan. Wang Chen dan klonnya mengepung lelaki tua itu dari depan dan belakang dengan pemahaman diam-diam. Hentikan omong kosongmu, serahkan hidupmu. Kemudian, sambil mendengus dingin, Wang Chen langsung berlari keluar. Desir-desir. Suara tajam yang menusuk udara terdengar saat Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya. Pedang penghancur matahari. Sebuah senjata unsur telah terbentuk di tangannya, dan dia menebas ke bawah, menyebabkan dunia bergetar. Uh-uh-uh. Di saat yang sama, klon Wang Chen juga mulai bergerak. Ribuan roh jahat meraung saat mereka bergegas, bekerja sama dengan Wang Chen, mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain. Pemandangan itu menjadi spektakuler sekali lagi. Cahaya pedang menyilaukan, pedang ti membubung ke langit, dan roh jahat melolong, menutupi langit dan bumi. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa melihat sosok lelaki tua itu. Tidak, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Niat membunuh turun, dan tubuhnya menjadi dingin. Dia merasakan darahnya membeku, dan pembulu darah didahinya menyembul. Dengan mendekatnya krisis kematian, lelaki tua itu tidak punya pilihan lain. Boom, boom, boom. Dia meninju dengan kedua tinjunya, mencoba melakukan perlawanan terakhir. Kematian. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Dari manusia kecil, dia berjalan selangkah demi selangkah ke tempatnya sekarang, melalui tiga kali penanaman ulang. Berapa banyak usaha yang dia lakukan? Berapa banyak usaha yang dia lakukan dalam jalur seni bela diri ini? Mungkin hanya orang tua itu sendiri yang tahu. Kematian. Jika dia mati seperti ini, maka tidak ada yang tersisa. Siapa yang bisa menerima hasil seperti itu? Meskipun dia tahu situasinya berbahaya, lelaki tua itu tetap menolak untuk duduk dan menunggu kematian. Pertempuran tragis pun dimulai. Dalam sekejap mata, terdengar suara gemuruh yang keras. Boom. Bentrokan satu gerakan menyebabkan langit dan bumi retak. Aurora tanpa batas meletus. Untuk sesaat, di atas kehampaan, iblis menari, dan cahaya bermekaran. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda terinjak-injak, atau seolah-olah ribuan binatang sedang mengaum. Para dewa di surga menjadi ganas, dan kehampaan sepenuhnya tertembus pada saat ini. Desir, desir, desir. Di dunia yang tidak ada siang hari, ada sinar aurora yang sangat mempesona. Sinar cahaya kemasan turun dari atas, seperti pisau panas yang memotong mentega. Itu menimbulkan angin dan awan, dan menghancurkan lapisan penghalang. Ujung-ujungnya muncul bercak darah. Desir. Setiap tetes darah sepertinya berbobot seribu pon. Darah tak berujung tiba-tiba berkumpul di sungai yang panjang, mengaum dilembah seperti harimau ganas atau naga banjir. Namun, suara gemuruh itu sepertinya menyayat hati. Tidak. Saat darah memercik, jeritan terdengar, dan sosok lelaki tua itu terlempar dengan keras. Gagal. Itu benar. Gagal. Pada akhirnya, orang tua itu tidak bisa menghindari hasil seperti itu. Mungkin, inilah hasil yang ditakdirkan untuk dia hadapi. Setidaknya, saat klon dan inkarnasinya dihancurkan, lelaki tua itu, yang sekali lagi menderita pukulan berat, ditakdirkan untuk menghadapi hasil seperti itu. Hanya saja hasil ini datangnya perlahan. Sekarang, hasilnya datang dengan sangat cepat. Bang. Dia dengan keras menabrak ruang terbuka yang jaraknya ratusan meter, menghancurkan sebidang hutan dan sekali lagi merusak gunung dan sungai. Orang tua itu kehabisan napas terakhirnya. Rambutnya acak-acakan. Pada saat ini, lelaki tua itu tidak lagi memiliki gengsi dan martabat seperti dulu. Seperti anjing liar, lelaki tua itu terengah-engah. Dengan setiap helaan napas, sepertinya ada bekas darah yang perlahan merembes keluar dari mulut dan hidung lelaki tua itu, yang sangat menakutkan. Hahaha. Lelaki tua itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, namun sebuah suara yang membuat bulu kuduk berdiri keluar dari mulutnya. Itu rendah dan menusuk telinga. Melihat ke depan, Wang Chen, yang berjalan ke arahnya dengan wajah tanpa ekspresi, pupil mata lelaki tua itu menyusut. Di mata abu-abu itu, sepertinya ada bekas warna lagi. Namun, warna itu mengandung terlalu banyak rasa takut. Wang Chen sedang berjalan ke arahnya. Buk, buk, buk. Dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen, suara langkah kakinya membuat hati lelaki tua itu berdebar kencang. Pernapasan menjadi semakin sulit, seolah ada sepasang tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya. Kamu kalah. Akhirnya, pada saat lelaki tua itu sempat tercekik, Wang Chen menghentikan langkahnya. Dia berdiri di depan lelaki tua itu dan menatapnya dengan dingin. Hilang. Itulah akhir cerita orang tua itu. Kali ini, lelaki tua itu dikalahkan sepenuhnya. Dia dikalahkan tanpa kekuatan untuk melawan. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mungkin itu kata yang tepat. Ledakan. Dengus dingin Wang Chen seperti guntur misterius, meledak di telinga lelaki tua itu. Dalam sekejap, jejak cahaya di mata lelaki tua itu menghilang. Matanya menjadi pucat lagi. Hilang. Iya. Seolah seluruh energi di tubuhnya telah tersedot, lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Bunuh aku. Kemudian, lelaki tua itu menegakkan punggungnya dan berkata dengan suara yang dalam, dengan kekuatan yang muncul entah dari mana. Dia hanya ingin mati. Itulah suasana hati lelaki tua itu saat ini. Rasa malu, duka, dan keputus asaan yang tiada habisnya memenuhi hati lelaki tua itu. Mungkin, menjadi musuh Wang Chen adalah pilihan yang salah sejak awal. Atau mungkin, sejak lelaki tua itu memilih untuk masuk ke pusaran ini, akhir hidupnya sudah hancur. Melihat ke belakang, mungkin memulai jalur seni bela diri ditakdirkan untuk berakhir. Sekarang, waktunya telah tiba. Berapa banyak orang yang telah dia bunuh selama bertahun-tahun. Orang tua itu tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Hanya saja ada beberapa adegan. Tapi itu sungguh tak terlupakan. Misalnya orang pertama yang dibunuh orang tua itu, misalnya, semuanya seperti film, berputar dalam pikirannya. Lelaki tua itu memperlihatkan senyuman mencela diri sendiri. Akhirnya, suatu hari, dia akan berdiri dalam pemandangan seperti itu. Membunuhmu. Tidak, Anda memiliki kegunaan yang lebih besar. Orang tua itu berkecil hati dan hanya ingin mati. Namun, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Membuat pilihan yang salah, dia harus membayar harga yang pantas. Kehidupan. Ini bukan lagi harga yang paling tragis. Bagi seniman bela diri di level mereka, terkadang mengakhiri hidup hanyalah sebuah kelegaan. Ada banyak hal yang lebih mengerikan daripada kematian. Misalnya, sekarang Wang Chen membutuhkan seorang arhat. Dalam pertempuran beberapa hari yang lalu, untuk menjebak empat pembangkit tenaga listrik, arhat Wang Chen menderita banyak kerugian. Seorang seniman bela diri yang telah berkultifasi ulang tiga kali. Meskipun klon dan inkarnasinya sangat lemah. Tapi, jadi kenapa, seorang arhat tidak membutuhkan klon dan inkarnasi? Tubuhnya cukup kuat. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan arhat seperti itu dengan mudah? Kamu, apa yang kamu inginkan? Mendengar kata-kata Wang Chen, pupil lelaki tua itu tiba-tiba menyusut dan dia berteriak. Orang gila. Wang Chen adalah orang gila. Orang gila ini, apa yang dia inginkan? Mungkinkah dia tidak bisa mengaku kalah begitu saja? Mungkinkah meskipun dia hanya ingin mati, bukan? Apa yang ingin dia lakukan? Rasa takut tiba-tiba memenuhi hati lelaki tua itu. Itu adalah sesuatu yang lebih menghancurkan daripada keputusasaan. Aku, saya hanya ingin mendapat kompensasi. Wang Chen berkata dengan dingin. Oh lah petapa sembilan surga. Saat suaranya turun, Wang Chen mendengus dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Produk. Jimat di tangannya terjepit, dan tiba-tiba, sebuah istana besar muncul di hadapan Wang Chen dan lelaki tua itu. Olah sage keluar, cahaya kemasan turun, energi suci datang, dan arhat kembali. Ah, tidak, Wang Chen, lepaskan aku, bunuh aku, bunuh aku. Dalam cahaya kemasan, dalam energi suci, merasakan kehilangan ingatan, merasakan perubahan pada tubuhnya, lelaki tua itu akhirnya pingsan. Wajahnya pucat, tak berdaya, dan ketakutan. Dia berteriak keras dan memohon ampun. Boneka. Orang tua itu teringat pada boneka yang dilihatnya beberapa hari yang lalu. Boneka-boneka yang dikendalikan oleh Wang Chen dan tidak memiliki kesadarannya sendiri. Hal ini membuat hati lelaki tua itu terasa semakin dingin. Menyadari situasi yang akan dia hadapi, lelaki tua itu memohon dengan keras. Saya ingin tahu rencana keluarga gue. Saya ingin tahu informasi apa yang dapat Anda berikan kepada saya. Menghadapi permintaan belas kasihan lelaki tua itu, Wang Chen tidak tergerak dan bertanya tanpa ekspresi. Jangan pernah memikirkannya. Dasar orang gila, jangan pernah memikirkannya. Kamu akan membayar harganya, kamu pasti akan membayar harganya. Saat ini, Wang Chen masih ingin mendapatkan informasi dari mulutnya. Karena dia tahu bahwa hasilnya tidak dapat diubah, mengapa orang tua itu memberi tahu Wang Chen. Dia berteriak dengan gila, menatap Wang Chen dengan mata penuh kebencian. Wang Chen sudah bertindak terlalu jauh, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ingin mendapatkan informasi dari mulutnya. Bermimpilah. Keluarga gue akan membalaskan dendamnya. 2637. Katakan padaku dan aku akan memberimu kesadaran. Jika kamu tidak memberitahuku, kamu akan jatuh ke dalam api abadi. Mata berbisa pria tua itu, raungan gila, dan raungan kebencian tidak dapat membuat Wang Chen berubah sedikitpun. Ekspresi Wang Chen masih dingin dan tidak tergerak. Kamu. Kamu orang gila. Kamu iblis. Mendengar kata-kata Wang Chen, auman lelaki tua itu tiba-tiba berhenti. Kematian bukanlah hasil terburuk. Pada saat ini, lelaki tua itu sepertinya mengerti bahwa memohon kematian tetapi tidak mampu membuat seseorang roboh. Jatuh ke dalam api neraka dan penderitaan abadi, jika itu benar-benar terjadi. Dia mengatupkan giginya dan menahan tatapan mata yang tak ada habisnya. Jiwanya terasa seperti terkoyak sedikit demi sedikit, dan tubuhnya mengalami kehancuran berulang kali. Butir-butir keringat mengalir terus-menerus. Perasaan seperti itu, secara pribadi merasakan kehilangan ingatan, merasakan perubahan pada tubuh, merasakan nyala api, adalah hal yang paling menghancurkan. Jurang bulan es. Setelah waktu yang tidak diketahui, akhirnya, lelaki tua itu mengertakan gigi dan berkata di tengah jeritan. Aismun abis, jawaban yang kamu inginkan. Melihat Wang Chen tidak tergerak, lelaki tua itu mengerahkan seluruh kekuatannya dan meraung keras. Aismun abis, inilah jawaban yang dia berikan kepada Wang Chen. Di sana, ada semua yang diinginkan Wang Chen. Di sana, terdapat area pertahanan terlemah keluarga Gu. Sangat bagus. Jadilah arhatku dan sambutlah kemuliaan bersamaku. Mendengar jawaban yang diberikan oleh lelaki tua itu, Wang Chen akhirnya mengungkapkan sedikit senyuman. Namun, senyuman ini, di mata lelaki tua itu, bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Hua. Akhirnya, setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Wang Chen membentuk segel tangan terakhir. Energi suci yang tak ada habisnya melonjak ke dalam tubuh lelaki tua itu. Jejak cahaya kemasan itu, menyatu dengan tubuh lelaki tua itu. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Saat jeritan itu berhenti, wajah lelaki tua yang mengerikan dan terdistorsi itu perlahan-lahan menjadi tenang. Menggantinya adalah semacam kedamaian dan ketenangan. Itu berakhir. Itu berakhir. Ini semacam melegakan. Setidaknya, bagi lelaki tua saat ini, itu semacam melegakan. Saat sinar cahaya kemasan terakhir muncul dari dalam, jejak terakhir kesadaran lelaki tua itu menghilang. Kehidupan gemilangnya tidak berakhir karena hal ini. Ini hanyalah permulaan baginya. Hah ya. Angin dingin bersiul. Wang Chen berdiri dengan tenang di tengah lembah yang porak-poranda. Di bawah sinar bulan, ekspresi Wang Chen dingin. Larut malam, hawa dingin melanda, tetapi Wang Chen tidak peduli sama sekali. Dengan arhat lain yang ditambahkan ke olah sage sembilan surga, pertempuran akhirnya berakhir, dan Wang Chen dapat dianggap telah memperoleh kedamaian dalam waktu singkat. Curang es bulan. Menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Di bawah tabir malam, cibiran itu tampak aneh dan sedingin es, namun cemerlang seperti matahari. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya telah menyatu dengan malam. Dia seperti ular berbisa di malam hari, menunggu kesempatan untuk menyerang. Dia adalah binatang buas yang sedang menyergap, menunggu serangan fatal. Kini, perannya telah berubah. Wang Chen tidak lagi menjadi mangsa, melainkan pemburu. Keluarga Gu, Anda ingin bermain. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Tidak ada yang bisa menghentikanku di Gua Raja Ilahi. Bergumam dengan dingin, Saat berikutnya, Wang Chen menyatu dengan malam. Sosoknya, di balik tabir malam, menghilang dari tempat yang berantakan ini. Saat fajar, sesosok tubuh kurus dengan cepat melintasi gurun. Kurang dari 200 mil di depan adalah Domain Naga. Domain Naga adalah tempat yang penuh dengan kesucian, tetapi juga penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Itu bukanlah sebuah kota, tapi sebuah wilayah besar di dalam medan perang. Ada terlalu banyak ahli yang berkumpul di sana, dan terlalu banyak bahaya yang mengintai di balik bayang-bayang. Di dunia yang luas dan tak terbatas itu, terlalu banyak kejayaan yang telah ditulis dan terlalu banyak kejayaan yang dialami. Tentu saja, lebih banyak darah yang tertumpah di sana. Kali ini, tujuan sosok ramping ini adalah Domain itu, dunia yang penuh dengan warna legenda. Namun, sudah dua hari sejak dia tiba di sini. Dalam dua hari terakhir, sosok kurus ini telah berkeliaran sekitar 200 mil jauhnya dari Dragonfield. Tidak, setidaknya, sosok ini telah mencoba memasuki Domain Naga sebelum ini. Namun, dia gagal. Bahaya mengintai. Upaya dua hari lalu nyaris membuat sosok kurus ini menemui jalan buntu. Namun untungnya, bahaya saat itu belum mencapai puncaknya. Itu hanyalah permulaan. Oleh karena itu, wanita ini telah melarikan diri. Keluarga Gu sudah mulai bertindak. Setelah mendapat jawaban pasti tersebut, mau tak mau wanita itu merasa gugup dan cemas. Reaksi keluarga Gu melebihi ekspektasinya. Dia telah tinggal di keluarga Gu selama bertahun-tahun, tapi sepertinya dia hanya melihat permukaannya saja. Keluarga Gu sungguh tak terduga. Setelah merasakan bahayanya, wanita itu mulai bergerak. Di satu sisi, dia sedang mencari peluang. Di sisi lain, dia sedang menunggu seseorang. Wang Chen. Benar sekali. Dia adalah pria yang seharusnya menjadi musuh bebuyutannya. Dia tidak tahu kapan dia menjadi salah satu orang terpenting di hati wanita. Apakah karena dia tidak membunuhnya hari itu? Atau karena mereka telah bekerja sama dan menjadi teman. Atau karena dia telah menyelamatkan nyawanya dua kali. Wanita itu mempunyai perasaan campur aduk. Wanita ini adalah Gu Yue dari keluarga Gu. Dia selalu memiliki perasaan campur aduk terhadap Wang Chen. Gu Yue bahkan tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Namun, detak jantungnya membuat Gu Yue merasa tidak nyaman. Seolah-olah sebuah pintu telah dibuka pada saat itu. Siluet tersisa. Siluet itu tersembunyi di lubuk hatinya. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri ketika dia berhenti di puncak gunung. Dia melihat kekejauhan dengan tatapan bingung di matanya. Gu Yue tidak bisa melupakan kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dihadapkan pada pengepungan besar, mereka hampir memasuki situasi putus asa. Sosok itulah yang keluar dengan tegas dan berdiri di depannya. Adegan itu sungguh tak terlupakan. Seolah kehangatan yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan memenuhi hati wanita itu saat itu. Pada akhirnya, Gu Yue tidak mengecewakan Wang Chen karena dia tidak punya pilihan lain. Dia bergegas keluar dari pengepungan sementara Wang Chen menunda beberapa ahli. Dia melarikan diri dari celah yang diciptakan Wang Chen dengan kekuatannya sendiri dan langsung menuju Dragonfield. Namun, hatinya sepertinya tertuju pada Wang Chen. Bagaimana kabar Wang Chen? Apakah dia berhasil keluar dari pengepungan? Bagaimana dia akan menghadapi pengejaran begitu banyak ahli? Semua kekhawatiran ini membuat Gu Yue semakin gelisah. Untungnya, dia telah menerima kabar bahwa Wang Chen baik-baik saja. Kalau tidak, Gu Yue tidak akan merasa nyaman. Gu Yue bahkan tidak tahu hal tidak rasional apa yang akan dia lakukan. Namun, sebelum gelombang pertama meredah, gelombang lain telah muncul. Bagaimana kabar Wang Chen? Jebakan kali ini bahkan lebih berbahaya dan menakutkan dari jebakan sebelumnya. Itu adalah plot yang terang-terangan. Jelas sekali bahwa Kelan Gu sedang menunggu mangsanya. Dia beruntung bisa melompat keluar dari pengepungan sebelum jebakan benar-benar jatuh dan menerima bantuan. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Apakah dia akan seberuntung dia? Bisakah dia menghindari bahaya kali ini? Di mana dia sekarang? Bagaimana dia bisa bersatu kembali dengan Wang Chen? Alis Gu Yue berkerut saat dia memikirkan hal ini. Kekhawatirannya tidak meredah untuk waktu yang lama. Saya harus memasuki Gua Raja Ilahi secepat mungkin. Dia pasti akan datang. Setelah lama terdiam, wanita itu kembali sadar ketika hembusan angin dingin bertiup lewat. Sambil menghela nafas, ekspresinya menjadi tegas. Memanfaatkan kegelapan, wanita itu bergerak maju dengan hati-hati. Sosok Gu Yue bergerak maju seperti angin saat dia mengikuti jalan yang berkelok-kelok. Di kegelapan malam, dia akhirnya melihat sesosok tubuh. Karena lengah, sosok itu tertusuk pedang tajam yang berubah menjadi cahaya perak. Darah berceceran dalam sekejap. Seorang ahli matahari murni tingkat menengah telah jatuh begitu saja. Itu adalah sebuah tragedi. Namun, wanita itu tanpa ekspresi. Sorot matanya menjadi semakin tegas. Ini harus menjadi jalan terbaik. Informasi yang diberikan orang itu kepadanya tidak mungkin salah. Ini adalah orang pertama yang dia bunuh malam ini, tapi ini bukan yang terakhir. Sebelum fajar, jalan ini ditakdirkan untuk diwarnai merah darah. Setelah ini, semuanya akan berjalan lancar. Saat dia memikirkan hal ini, bibir wanita itu membentuk senyuman. Tanpa melirik sekilas kemayat di tanah, wanita itu sekali lagi bergerak maju. Apa, apa katamu? Saat matahari pagi menghangatkan daratan, raungan kemarahan datang dari kota kecil di pintu masuk domein naga. Seorang lelaki tua menatap pria parubaya di depannya dengan ekspresi jelek, niat membunuhnya melonjak. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Wang Chen dan Gu Yue, mereka seharusnya muncul. Tadi malam, mereka mengambil tindakan. Pertahanan kami dibobol. Kami baru saja menerima kabar bahwa orang-orang yang kami tanam di Danau Bulan semuanya tersingkir. Mereka bahkan tidak mengirimkan peringatan. Dan-dan. Pria parubaya itu bergumam. Kemarahan lelaki tua itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggungnya. Saat dia menerima berita ini, pria parubaya itu merasa seolah-olah dia mendapat pukulan berat. Dia tercengang. Tempat seperti apa Danau Bulan itu? Bagaimana mungkin pria parubaya itu tidak tahu? Seorang pejuang yang baru saja berkultivasi kembali dan tiga ahli yang murni telah jatuh begitu saja. Mereka bahkan tidak sempat menyebarkan berita tersebut. Tidak hanya itu, kurang dari 50 mil jauhnya, sekelompok orang lain dan seorang ahli tidak menerima kabar sedikitpun dan tidak melihat ada yang salah. Bagaimana mereka bisa terkejut? Tentu saja, berita ini mungkin bukan yang terburuk. Berita terburuknya adalah, sesuatu terjadi di tempat lain. Jurang Bulan S. Sebelum ada yang sempat bereaksi terhadap berita kejadian Danau Bulan, berita tentang Aismun Abis datang, menyebabkan pria parubaya itu benar-benar kehilangan ketenangannya. Apalagi, orang tua itu bertanya tanpa ekspresi. Jurang Bulan S. Sesuatu terjadi di sana. Pria parubaya itu menelan ludahnya dan berkata dengan getir. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, suara gemuruh keras terdengar. Sebuah meja kayu di depannya langsung hancur berkeping-keping. Kamu bilang sesuatu terjadi di Aismun Abis. Bukankah ada seorang pejuang yang telah berkultivasi ulang sebanyak tiga kali dan seorang pejuang yang baru saja berkultivasi kembali menjaga tempat itu? Dan ada lima ahli yang murni. Di mana mereka? Orang tua itu bertanya dengan ekspresi yang sangat muram. Danau Bulan telah runtuh. Ini bukanlah berita terburuk. Hilangnya Aismun Abis adalah hal yang paling sulit diterima. Ini berarti lorong itu telah langsung dibuka, ditembus sepenuhnya, dan langsung menembus ke dalam domen naga. Kemungkinan besar musuh telah lepas kendali. Apakah rencana keluarga gue akan gagal? 2.638 Sesuatu telah terjadi di Aismun Abis. Berita ini seperti air mata yang menggemparkan bagi lelaki tua keluarga gue. Danau Bulan, Jurang Bulan Es. Kedua tempat ini membentuk satu garis. Begitu sesuatu terjadi pada kedua tempat ini, itu sama saja dengan membuka pintu. Ini adalah pintu yang mengarah langsung ke domen naga. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap memikirkan hal ini. Jika memang benar demikian, maka rencana keluarga gue bisa dikatakan gagal total. Bagaimana keluarga gue bisa menerima hasil ini? Terutama di Aismun Abis, yang dijaga ketat. Pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi ulang tiga kali hampir merupakan pembangkit tenaga listrik teratas. Ada juga seorang pejuang yang telah berkultivasi kembali satu kali dan lima orang yang murni. Susunan pemain seperti itu tidak bisa dikatakan lemah. Bagaimana kabar orang-orang ini? Bagaimana mereka bisa dikalahkan dengan mudah? Perlu diketahui bahwa bahkan orang tua itu sendiri tidak akan mampu mengalahkan orang-orang ini dengan mudah. Terutama pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi ulang sebanyak tiga kali. Dia adalah orang yang telah berkultivasi ulang sebanyak tiga kali. Dia hampir bisa disebut sebagai patriark dalam keluarga besar. Bagaimana orang seperti itu bisa dikalahkan dengan mudah? Pria tua dari keluarga gue memelototi pria parubaya yang datang untuk melaporkan berita tersebut. Jatuh. Semuanya telah jatuh. Pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi kembali tiga kali telah jatuh. Pembangkit tenaga listrik yang pernah berkultivasi kembali juga telah jatuh. Merasakan tatapan mematikan dari sang patriark, pria parubaya itu berkata dengan nada terisak. Kekalahan total. Ini adalah kekalahan telak. Ini merupakan penghinaan bagi keluarga gue. Apa? Mendengar perkataan pria parubaya itu, pria tua dari keluarga gue menjadi semakin ganas. Semuanya jatuh. Hasil ini terlalu mengejutkan. Dari sudut pandang orang tua itu, Wang Chen dan yang lainnya baru saja menerobos pengepungan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang ini semuanya telah jatuh. Apakah Wang Chen yang melakukannya? Atau apakah Gu Yue yang melakukannya? Tampaknya baik Wang Chen maupun Gu Yue tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada saat ini, lelaki tua itu benar-benar tidak bisa tetap tenang. Mungkinkah cucuku, Gu Hai, benar-benar dibunuh oleh Wang Chen? Lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri sambil duduk di kursi dengan mata tak bernyawa. Gu Hai. Benar sekali, Gu Hai adalah cucu orang tua ini. Orang tua ini jelas merupakan leluhur tua klan Gu. Kali ini, dia secara pribadi datang ke Dragonfield untuk menjaga tempat ini. Dia bersumpah akan membunuh Wang Chen di sini. Sebelum datang ke sini, lelaki tua itu sangat percaya diri. Meskipun dia sudah mengalami beberapa kegagalan saat itu, lalu kenapa? Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa jijik. Wang Chen. Dia tidak percaya Wang Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Gu Hai. Orang tua itu sangat menyadari kekuatan Gu Hai. Terutama setelah mengetahui pengkhianatan Gu Yue, lelaki tua itu semakin yakin bahwa kematian Gu Hai ada hubungannya dengan Gu Yue. Gu Yue tidak lemah. Dengan tambahan Wang Chen, mereka bisa membunuh Gu Hai. Bahkan mungkin saja Gu Yue tiba-tiba berubah pikiran dan membuat Gu Hai lengah. Namun kini, gagasan tersebut sepertinya telah disimpulkan. Mungkinkah Wang Chen benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Kalau tidak, bagaimana kecelakaan seperti itu bisa terjadi malam ini? Kekuatan Wang Chen melampaui imajinasi. Melihat rencananya untuk menjaga ladang naga secara pribadi akan gagal, lelaki tua itu dipenuhi dengan aura kekerasan. Matanya merah. Sambil menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua itu menyipitkan matanya. Tidak, kami belum gagal. Lelaki tua itu sepertinya telah menangkap sesuatu dan melompat dari kursinya. Gagal. Orang tua itu pasti tidak akan menerima hasil ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen dan Gu Yue menjadi begitu sombong? Pasangan yang tidak tahu malu ini harus membayar harganya. Kematian cucunya Gu Hai, kematian Gu Kian, penghinaan yang dialami klan Gu, dan begitu banyak anggota klan Gu berada dalam kondisi yang tidak dapat dimaafkan. Terlepas dari apakah Wang Chen atau Gu Yue telah melakukan apa yang terjadi di Danau Bulan dan Jurang Bulan S, atau jika Wang Chen dan Gu Yue berkumpul, lalu kenapa? Orang tua itu tidak takut. Mereka belum sepenuhnya gagal. Masih ada peluang. Tidak, masih ada peluang besar. Meskipun pembukaan Danau Bulan dan Jurang Bulan S setara dengan membuka pintu besar, masih ada lapisan pertahanan sebelum Wang Chen dan Gu Yue bisa memasuki lapangan naga. Ikuti aku ke jalur angin salju. Sambil menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua itu memandang pria parubaya di sebelahnya dan berkata dengan suara rendah. Hai. Mendengar perkataan lelaki tua itu, ekspresi lelaki parubaya itu berubah drastis dan dia menghirup udara dingin. Leluhur, apakah kamu, apakah kamu akan pergi sendiri? Pria parubaya itu sedikit gelisah. Snow Wind Pass adalah garis pertahanan terakhir yang tersisa sebelum Ice Moon Abyss dan Moon Lake dibuka. Mungkinkah leluhur ingin membunuh Wang Chen dan Gu Yue di sana? Mungkin ini adalah kesempatan terakhir. Namun, pria parubaya itu tidak pernah menyangka bahwa leluhur akan pergi sendiri. Ini adalah leluhur klan Gu. Seberapa tinggi statusnya? Sudah berapa tahun sejak leluhur bertarung secara pribadi. Tidak ada yang tahu kekuatannya. Mungkinkah situasinya menjadi begitu serius? Huff, sekumpulan sampah. Jika aku tidak pergi, apakah kamu akan menyaksikan rencana kita gagal total? Lalu, apakah Anda akan menanggung akibatnya bagi klan? Melihat kepanikan pria parubaya itu, mata lelaki tua itu memancarkan kekecewaan yang tak terlukiskan dan permusuhan yang tak ada habisnya. Jika rencana ini gagal, bahkan jika lelaki tua itu adalah leluhur klan Gu, akan sulit baginya untuk lolos dari hukuman klan. Ini adalah hasil yang tidak bisa dia terima. Tapi masih ada. Masih. Kata-kata lelaki tua itu membuat lelaki parubaya itu menelan pikirannya. Dia tidak sanggup menanggung akibat seperti itu. Namun, sepertinya ada cukup banyak orang yang menjaga jalur angin salju. Segalanya tampaknya tidak berkembang sampai pada titik itu. Leluhur akan pergi sendiri. Apa artinya ini bagi klan? Kebanggaan klan Gu membuat pria parubaya itu mustahil menerima hasil seperti itu. Huff, sekumpulan sampah. Apakah menurut Anda mereka bisa menghentikan Wang Chen dan Gu Yue? Bahkan seseorang yang telah berkultivasi kembali sebanyak tiga kali pun terbunuh. Bagaimana dua orang yang telah berkultivasi kembali dua kali dan tiga pejuang yang murni dapat menahan Wang Chen dan Gu Yue di sini? Orang tua itu tahu apa yang ingin dikatakan pria parubaya itu dan bertanya dengan dingin. Kata-katanya menyebabkan pria parubaya itu membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dua penggarap ulang kedua kalinya. Benar sekali. Ini adalah kartu truf terbesar Snow Winpas. Klan Gu telah membayar mahal untuk mengundang kedua ahli ini. Jika mereka berhadapan dengan orang biasa, kedua ahli ini sudah cukup untuk melawan. Tapi sekarang, ya, bahkan penggarap ulang yang ketiga kalinya telah terbunuh, apalagi mereka. Hati pria parubaya itu juga sedang kacau. Tapi jarak antara sini dan jalur angin salju tidak pendek. Aku khawatir. Pria parubaya itu mengatakan kekhawatiran lainnya. Saat ini, pria parubaya itu bahkan mulai menyesal. Mengapa dia meremehkan Snow Winpas? Itu benar. Itu adalah pintu masuk ke Dragonfield. Namun, pintu masuk itu tampaknya merupakan pintu masuk yang paling mustahil. Memasuki Dragonfield dari sana hampir seperti mengambil jalan memutar yang besar. Berapa banyak usaha dan waktu yang dibutuhkan. Orang normal pasti tidak akan melakukan hal ini. Meskipun Wang Chen dan Gu Yue merasa ada yang tidak beres, sulit bagi mereka untuk memilih jalan ini. Karena dalam situasi seperti ini, setiap waktu sangatlah berharga bagi mereka. Penundaan apapun dapat menempatkan mereka dalam bahaya yang lebih besar. Terlebih lagi, pertahanan klan Gu di jalur itu tidak lemah. Bagaimana orang normal bisa membuat pilihan seperti itu? Sayangnya Wang Chen dan Gu Yue telah membuat pilihan seperti itu. Itu membuat klan Gu lengah. Mereka telah meremehkan Wang Chen dan Gu Yue. Sekarang, jika mereka bergegas, apakah mereka akan tiba tepat waktu? Pria parubaya itu sedikit khawatir. Kamu ingin menghentikan orang tua ini dari jarak sejauh itu? Ikuti saja aku. Waktu, jarak, bagi lelaki tua itu, itu bukanlah masalah sama sekali. Dengan kekuatannya, melintasi kehampaan hanya dalam hitungan detik. Bagaimana jarak pendek beberapa ratus mil bisa menjadi parit yang besar? Dia percaya bahwa Wang Chen dan Gu Yue tidak secepat itu. Terlebih lagi, setelah melalui serangkaian pertempuran, Wang Chen dan Gu Yue mungkin terluka. Bukankah mereka perlu istirahat? Waktu sudah cukup. Memikirkan hal itu, lelaki tua itu tidak membuang waktu lagi. Dia membawa pria parubaya itu dan menuju ke Snow Wind Pass. Angin bersiul di telinga mereka. Saat fajar, udara dingin seakan semakin tebal. Sinar cahaya pertama secara bertahap menerangi seluruh dunia, tapi tidak membawa kehangatan apapun. Sosoknya berkedip-kedip. Saat ini, wajah Wang Chen dingin. Jurang bulan es, Wang Chen telah berlalu. Danau bulan juga. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah danau bulan sepertinya telah mengalami pertempuran hebat. Apalagi tidak lama kemudian dia sampai di sana. Mungkinkah itu Gu Yue? Samar-samar menebak, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan bersemangat dan penuh harap. Gu Yue sepertinya baik-baik saja. Jika itu benar-benar Gu Yue, itu adalah kabar baik bagi Wang Chen. Sekarang, pertahanan terakhir di depannya adalah Snow Wind Pass. Pandangan tegas muncul di mata Wang Chen. Dia harus melewati Snow Wind Pass dalam waktu sesingkat mungkin. Menyipitkan matanya, bibir Wang Chen menyeringai. Ini adalah jalan yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Menghadapi matahari pagi, kekuatan kekacauan di tubuh Wang Chen melonjak. Semangat juangnya terus meningkat. Tampaknya sudah mencapai batasnya. Pertempuran di Ice Moon abis telah sepenuhnya membangkitkan niat membunuh Wang Chen. Mungkin, tidak ada yang bisa menebak betapa mudahnya pertarungan Wang Chen. Seorang ahli yang dibudidayakan ulang tiga kali. Dia sudah lama dibunuh oleh Wang Chen. Bagaimana orang yang dibudidayakan ulang tiga kali bisa melawan langkah Wang Chen? Hal ini, keluarga Gu pasti tidak dapat memikirkannya. Kalau tidak, jika orang yang dibudidayakan ulang tiga kali itu tidak keluar untuk mencari Wang Chen dan dibunuh oleh Wang Chen, bagaimana Wang Chen bisa melewati jurang bulan es dengan begitu mudah? Itu semua adalah keberuntungan dan nasib baik. Mungkin segala sesuatu mempunyai sebab dan akibat sejak lama. Kurang dari 20 mil di depan adalah Snow Wind Pass. Begitu dia lewat sana, wilayah naga akan berada di depan. Apakah keluarga Gu masih bisa menahan langkahnya? Memikirkan hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Akhirnya, dia melambat. Mengondensasi senjata energi esensi di tangannya, Wang Chen mengendalikan kecepatannya, tidak cepat atau lambat. Dengan hati yang gigi, dia melangkah menuju Snow Wind Pass. 2639 Ledakan Dari jauh terdengar suara gemuruh. Gelombang udara yang menakutkan mengalir menuju langit. Dari jauh, tampak seperti seekor naga yang terbang ke langit. Raungannya sangat mengejutkan. Lapisan awan gelap tanpa sadar berkumpul di langit pagi hari. Seluruh langit seakan menekan, membuat orang sulit bernapas. Itu adalah arah dari Snow Wind Pass. Jaraknya ribuan meter, Wang Chen masih bisa dengan jelas merasakan getaran yang datang dari arah itu. Itu Gu Yue. Merasakan semua ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Ada pertempuran ke arah Snow Wind Pass. Tidak diragukan lagi, orang pertama yang dipikirkan Wang Chen adalah Gu Yue. Tampaknya selain Gu Yue, tidak ada orang lain yang bisa menimbulkan keributan seperti itu di sana. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa sedikit cemas dan gugup. Astaga, astaga. Sosoknya bersinar, dan dia mengertakkan gigi. Wang Chen membatalkan rencananya sebelumnya dan tiba-tiba melangkah maju dengan rising azure steps. Pochi. Darah berceceran. Krok panjangnya berkibar tertiup angin saat sosok anggunnya terlempar ke belakang. Gaun putih bersih itu berlumuran darah, dan ada sedikit rasa dingin yang sangat menyelaukan. Gu Yue. He he. Aku tidak menyangka kamu bisa datang ke tempat ini. Hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Saat sosok anggun itu terbang mundur, terdengar suara tawa dingin. Seorang pria yang tampak berusia awal empat puluhan mengejar sosok yang terlempar seperti harimau. Sansui. Jangan bunuh dia. Keindahan seperti itu memiliki kualitas terbaik. Bukankah sayang membunuhnya seperti ini? Segera setelah itu, ledakan tawa cabul datang dari belakang pria paruh baya bernama Sansui. Anehnya, itu adalah seorang lelaki tua dengan alis licik dan mata tikus. Pada saat ini, mata lelaki tua itu bersinar karena keserakahan. Gu Yue cantik sekali, dan keindahan yang bisa membuat orang gila. Bukankah sayang jika membunuh wanita cantik seperti itu? Bagaimana orang tua itu bisa melepaskan kesempatan ini? Bagaimanapun, keluarga Gu tidak akan melepaskan Gu Yue begitu saja. Jika dia memberikan Gu Yue padanya, keluarga Gu tidak akan menentangnya. Memikirkan hal ini, senyuman lelaki tua itu menjadi semakin cabul. Huh, Mo Yue, kamu masih tidak bisa mengubah nada bicaramu. Jika kamu menyukainya, kamu dapat memilikinya. Ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, Sansui, yang mengejar Gu Yue, mendengus dingin saat ekspresi jijik melintas di matanya. Mo Yue, siapa orang ini? Di medan perang, reputasi Mo Yue tidaklah kecil. Hanya saja dia terkenal kejam. Berapa banyak wanita yang dirusak oleh pria ini? Akibatnya, 10 tahun yang lalu, Mo Yue menjadi tikus jalanan yang ingin dihajar semua orang. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia sakiti dan berapa banyak orang yang mengejarnya. Jika dia tidak berhutang budi pada kelanggu 30 tahun yang lalu, bagaimana mungkin Sansui bisa bergandengan tangan dengan orang ini? Tidak ada keraguan bahwa Sansui membenci Mo Yue. Namun, karena Mo Yue berkata demikian, dan Sui tidak mau menanggapinya. Gu Yue, dia tidak perlu bersimpati dengan seseorang yang telah menghianati keluarga Gu. Memikirkan hal ini, Sansui berjalan ke samping. Keluar dari akal pikiran. Bagaimana Gu Yue yang terluka parah bisa menjadi tandingan Mo Yue? Dia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi. He he, bagus sekali. Mengabaikan tatapan dan Sui, Mo Yue tersenyum ketika mendengar kata-kata dan Sui. Inilah yang dia inginkan. Gu Yue, he he, menyerah saja dan menyerah. Kakek akan menjagamu dengan baik. Mungkin tidak sulit menyelamatkan hidup Anda. Kemudian, Mo Yue menatap Gu Yue, yang jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Jangan pernah memikirkannya. Mendengar kata-kata Mo Yue, Gu Yue mengertakkan gigi dan berteriak dengan keras. Jejak kesedihan dan kemarahan muncul di matanya. Uji coba Moon Lake sulit dan berbahaya. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menghadapi masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Snow Wind Pass? Meskipun dia mengira akan ada penyergapan di sini. Namun, Gu Yue tidak akan pernah mengira keluarga Gu akan berusaha sekuat tenaga kali ini. Dua orang yang telah berkultivasi kembali dua kali. Terutama seseorang yang hampir mencapai puncak budidaya ulang dua kali. Susunan pemain seperti itu membuat Gu Yue menderita kerugian besar. Darah di tubuh Gu Yue mendidih. Darah segar mengalir dari sudut mulutnya, tapi ekspresinya sangat keras kepala. Menyerah tanpa perlawanan, mustahil. Mo Yue, Gu Yue pernah mendengar tentang orang ini. Jika dia jatuh ke tangannya, dia pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kalau begitu, kenapa tidak bertarung sampai mati? Gu Yue tidak pernah menyesali pilihannya. Keluarga Gu. Dia berasal dari keluarga Gu. Apa yang keluarga Gu lakukan padanya? Apa yang mereka lakukan terhadap keluarganya? Gu Yue tidak lupa. Hanya saja Gu Yue telah bertahan selama bertahun-tahun. Dia tidak punya kekuatan untuk membalas dendam. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkompromi. Namun, kemunculan Wang Chen memberi harapan pada Gu Yue. Oleh karena itu, dia berdiri di sisi Wang Chen tanpa ragu-ragu. Dalam beberapa hari yang dia habiskan bersama Wang Chen, Gu Yue telah terlalu banyak berubah pikiran. Meskipun hari-hari itu sangat berbahaya, itu mungkin adalah hari-hari paling bahagia dalam hidup Gu Yue. Oleh karena itu, Gu Yue tidak akan menyesalinya. Satu-satunya orang yang dia khawatirkan adalah Wang Chen. Bisakah dia melewati lapisan jebakan? Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Dia bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Dia harus berhasil masuk ke dalam domain naga hidup-hidup. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bisa memberitahu Wang Chen rahasia Gua Raja Ilahi tepat pada waktunya. Saat itu, apa yang akan dilakukan Wang Chen? Dia tidak tahu kenapa, tapi saat ini, ketika dia tahu dia akan mati, sosok Wang Chen muncul di benaknya. Mulut Gu Yue tiba-tiba membentuk senyuman hangat, matanya penuh kebahagiaan. Dengan pengalaman beberapa hari terakhir, dia tidak akan menyesalinya seumur hidupnya. Huff, gadis ini keras kepala. Hehehe, tapi aku menyukainya. Saya ingin melihat betapa keras kepala Anda ketika Anda mengerang dan berputar di bawah saya. Mo Yu mencibir saat melihat ekspresi tegas Gu Yue. Karena kamu menolak bersulang hanya untuk minum, aku tidak akan sopan. Aku akan menghancurkan dantianmu terlebih dahulu. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa menolaknya. Maka, Anda tidak punya pilihan. Mo Yu menjadi bersemangat saat dia berbicara. Seolah-olah dia bisa melihat Gu Yue mengerang di bawahnya, yang membuat darahnya mendidih. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, sosok Mo Yu melintas. Tangannya berubah menjadi cakar, langsung meraih Gu Yue. Astaga! Ruang di bawah cakarnya terkoyak. Garis-garis tanda hitam pekat, seperti sungai panjang dari akhirat, menyambar Gu Yue. Enyah! Gu Yue berteriak dengan sedikit rasa jijik di matanya. Bang! Menghadapi serangan Mo Yu, Gu Yue menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Engah! Namun, Gu Yue yang terluka bukanlah tandingan Mo Yu. Menghadapi serangan Mo Yu, meskipun Gu Yue menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, tubuhnya bergetar, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya terlempar. Di bawah rok panjangnya, darah kembali menetes, seperti bunga plum yang mekar sempurna. Wajahnya menjadi semakin pucat. Gu Yue terhuyung mundur beberapa ratus meter. Kekuatan Mo Yu sangat kuat. Apakah ini kekuatan seseorang yang telah berkultivasi ulang dua kali? Memikirkan hal ini, Gu Yue menggigit bibirnya. Hahaha! Kamu adalah anak panah di ujung penerbangannya. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menolaknya. Taat dan ditangkap. Setelah memaksa Gu Yue mundur dengan satu gerakan, ekspresi Mo Yu menjadi lebih buas. Senyuman di wajahnya menjadi semakin tak terkendali. Sorot mata Mo Yu menjadi sangat bersemangat. Gu Yue, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Yang tersisa hanyalah bagaimana menginjak-injaknya. Ayo! Memikirkan hal ini, Mo Yu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sambil mengaum, Mo Yu menyerang Gu Yue dengan seluruh kekuatannya. Melihat Mo Yu menyerbu ke arahnya lagi, mata Gu Yue menunjukkan sedikit keputus asaan. Melarikan diri. Tidak ada cara untuk melarikan diri sekarang. Bertarung. Bahkan lebih mustahil lagi untuk mengalahkan Mo Yu. Apalagi masih ada San Sui yang sudah dua kali berkultivasi kembali. Memikirkan hal ini, Gu Yue menutup matanya dengan putus asa. Dia telah membuat rencana terakhir. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan jatuh ke tangan Mo Yu. Senyuman sedih di sudut mulutnya seperti bunga yang mekar saat ini. Tidak. Namun, saat Gu Yue hendak membuat rencana terakhirnya, teriakan panik tiba-tiba terdengar. Teriakan terkejut ini menyebabkan Gu Yue menghentikan perhitungan gila di dalam hatinya. Kematian. Menyerahlah untuk saat ini. Gu Yue membuka matanya dan melihat pemandangan yang mengejutkannya. Cahaya keemasan yang familiar melintas di langit dan merobek kubah surga. Itu sudah ada di depan Mo Yu. Pada saat ini, wajah Mo Yu penuh ketakutan dan pupil matanya berkontraksi. Itu dia. Gu Yue segera memikirkan sesuatu dan wajahnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Wang Chen. Benar sekali, itu pasti Wang Chen. Cahaya keemasan ini. Benar saja, Gu Yue melihat sosok yang dikenalnya saat dia melihat ke arah cahaya keemasan. Saat itu, matanya kabur. Saat itu, Gu Yue hanya merasakan dua tetes air mata hangat mengalir di pipinya. Ketiga kalinya. Ini ketiga kalinya dia menyelamatkannya. Melihat sosok yang terbang melintasi langit, Gu Yue sedikit linglung sejenak. Seolah-olah dia telah melupakan pemandangan di depannya dan musuh di depannya. Hanya ada sosok itu di matanya. Angka itu adalah segalanya di dunia ini. Engah. Baru setelah noda darah melonjak ke langit dan jeritan yang menyayat hati terdengar, Gu Yue kembali sadar. Mo Yu terluka parah. Dadanya tertusuk cahaya keemasan, dan seluruh tubuh bagian atasnya hampir meledak. Tubuhnya terlempar ratusan meter jauhnya. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Ikuti aku. Lalu, Wang Chen berteriak keras. Pedang pemadam matahari. Dengan cepat, Wang Chen langsung menggunakan pedang pemadam matahari untuk menyerang San Sui, yang bereaksi dan mengalami perubahan ekspresi yang besar. Benar, itu adalah Wang Chen. Jika bukan Wang Chen yang muncul pada saat kritis, siapa lagi yang bisa melakukannya? Ribuan meter jauhnya, Wang Chen langsung menebak bahwa Gu Yue dalam bahaya ketika mendengar keributan itu. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan berlari kencang. Tidak lama kemudian, Wang Chen tiba di tempat ini. Dia kebetulan melihat adegan Gu Yue dalam bahaya dan adegan Mo Yue bergerak. Namun, Wang Chen tidak bergerak pada saat pertama. Dia bisa melihat bahwa Mo Yue tidak berencana membunuh Gu Yue segera. Ini memberi kesempatan pada Wang Chen. Jika dia bertindak gegabu, dia mungkin akan kehilangan nyawanya, belum lagi menyelamatkan Gu Yue. Karena ada empat orang lain di kejauhan selain Mo Yue. Di antara mereka, salah satunya sudah cukup membuat Wang Chen merasa khawatir. Bagaimana Wang Chen bisa dengan mudah menangani lima dari mereka? Dua di antaranya telah dikultifasikan kembali dua kali dan tiga kali ahli yang murni. Apalagi saat Gu Yue terluka parah dan tidak bisa melanjutkan pertarungan. Hal ini membuat segalanya semakin sulit bagi Wang Chen. Justru karena inilah Wang Chen tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia memanggil klonnya dan memadatkan labu pembunuh dewa untuk menyerang. Pada saat kritis, labu pembunuh dewa menunjukkan kekuatannya. Mo Yue, yang penuh dengan dirinya sendiri dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Gu Yue, tidak akan pernah menyangka seseorang akan tiba-tiba melakukan tindakan seperti itu. Dia salah perhitungan. Oleh karena itu, dia membayar harganya. Setelah melukai Mo Yue dengan satu gerakan, Wang Chen buru-buru berteriak pada Gu Yue. Kemudian, dia langsung menyerang San Sui. Dia harus keluar dari pengepungan secepat mungkin. Saat ini, Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya dingin dan auranya gila. 2640. Kemunculan Wang Chen yang tiba-tiba jelas membuat lawannya lengah. Labu pembunuh dewa yang tiba-tiba telah menyebabkan Mo Yue berdarah dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Meskipun dia tidak langsung membunuh Mo Yue, Mo Yue tidak lagi menjadi ancaman baginya. Mendengar raungan Wang Chen, Gu Yue, yang tadinya linglung, akhirnya sadar kembali. Cahaya aneh muncul di matanya. Gu Yue sepertinya dipenuhi kekuatan lagi. Wajahnya sedikit memerah, Gu Yue mengatupkan giginya. Dia bergerak dengan cepat dan anggun, mengikuti di belakang Wang Chen, langsung menuju San Sui. Tidak baik. Pedang pemadam matahari merobek langit. Matahari pagi kehilangan warnanya saat ini. Suara siulan yang tajam menutupi semua suara di dunia ini. Menghadapi pedang Wang Chen, San Sui, yang telah dikunci, tampak pucat. Pedang yang mendominasi. San Sui merasakan semua pori-pori di tubuhnya berdiri saat ini. Memegang senjata panjang itu, San Sui hanya bisa menguatkan dirinya untuk memblokirnya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Saat ini, jika dia mundur, tidak ada orang di belakangnya yang bisa menghentikan langkah Wang Chen. Wang Chen pasti akan menerobos pengepungan dan membunuh jalannya ke Dragonfield. Saat itu, siapa yang bisa menghentikan Wang Chen? Pada saat itu, rencana keluarga Gu akan hancur total. Memikirkan hal ini, San Sui mengeluh tanpa henti. Penampilan Wang Chen jelas di luar dugaannya. Enyah. Dengan wajah muram, San Sui mengatupkan giginya dan akhirnya mengeluarkan suara gemuruh. Keluarga Gu, ini adalah bantuan terbesar yang bisa dia kembalikan kepada keluarga Gu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat San Sui maju di bawah pedang pemadam matahari bukannya mundur, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Membunuh. Terdengar suara gemuruh. Wuss. Angin pedang bersiul, dan kekuatan pedang pemadam matahari meningkat hingga ekstrim dalam sekejap. Wuss. Sebelum ada yang menyadarinya, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Ribuan hantu jahat meraung dan bergegas keluar. Token 10 ribu hantu juga diaktifkan. Sebuah pedang datang dari timur, membawa aura yang tak tertandingi, menyebabkan ribuan hantu menyerang. Cahaya keemasan yang cemerlang dan awan hitam yang bergelombang. Dua aura yang sangat berlawanan saling melengkapi pada saat ini. Menghadapi aura seperti itu, bahkan kemampuan magis dan Sui pun tampak redup. Bagaimana San Sui bisa menonjol di depan teknik sekuat itu? Ledakan. Raungan itu merobek kesunyian dalam sekejap mata. Waktu membeku. Ruang angkasa hancur. KKK. Seluruh void bergetar dan pecah. Saat kedua senjata itu bertabrakan, senjata kekuatan elemen itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Hujan deras tak henti-hentinya, dan langit gelap. Hujan yang tak berujung sepertinya telah berubah menjadi pedang ki yang nyata, jatuh dengan derasnya. Ah! Ceritan yang mengental darah terdengar. Mengikuti dari belakang, tiga seniman bela diri yang murni yang ingin menghalangi jalan Wang Chen adalah orang pertama yang menderita luka berat. Di tengah pedang ki yang memenuhi langit, tiga prajurit yang murni, yang sedikit lebih lemah, pakaian mereka robek dan darah berceceran. Garis-garis pedang ki merobek pertahanan dan tubuh mereka seolah-olah itu nyata. Di tengah jeritan yang menyedihkan, ketiga sosok itu tiba-tiba berhenti dan tiba-tiba terlempar. Gemuruh. Hujan yang tiada henti berubah menjadi ribuan binatang buas yang menginjak-injak dunia. Dunia saat ini seakan telah berubah menjadi lukisan pemandangan berwarna tinta, yang ada hanya hitam dan putih, dan kedua warna itu saling bersilangan. Of! Setegup darah muncrat. Wajah Sansui menjadi pucat. Dia jelas bisa merasakan kekuatan pedang Wang Chen. Jalan surgawi sepertinya telah dihancurkan. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda roboh di bawah pedang Wang Chen. Saat garis-garis pedang ki menyapu, Sansui sudah dalam kondisi yang menyedihkan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pedang panjang di tangannya telah dibengkokkan menjadi bulan sabit. KKK. Retakan mulai menyebar dari titik tumbukan ke seluruh tubuh pedang panjang itu. Ding. Akhirnya, suara tajam terdengar, dan pedang panjang itu hancur. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya dengan kilatan dingin melesat ke segala arah. Of! Tidak. Pedang pemadam matahari tidak bisa dihentikan. Saat pedang panjang Sansui hancur, embryo pedang reinkarnasi memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara mendengung ringan terdengar, seperti pemanggilan gerbang neraka. Akhirnya, pedang panjang itu menebas tubuh Sansui. Akhirnya, roh jahat yang tak ada habisnya di langit meraung dan menerkam Sansui yang pucat dengan ekspresi ganas. Retakan. Suara roh yang terkoyak terdengar jelas. Di tengah hujan lebat, teriakan Sansui terdengar sangat menyayat hati. Darah segar muncrat, dan sosok Sansui langsung terlempar ratusan meter jauhnya. Kemana pun tubuhnya lewat, semua pohon dan batu besar langsung hancur. Namun, serangan Wang Chen mungkin telah melukai jiwa Sansui dengan parah, menyebabkan seluruh tubuhnya penuh luka, dan lebih dari separuh tulangnya patah. Ayo pergi. Pada saat ini, hasil pertempuran telah diputuskan. Serangan Wang Chen yang tanpa pamrih dan cepat telah menyebabkan Sansui menderita kerugian besar. Namun, Wang Chen tidak terus mengejarnya. Sekarang dua ahli terkuat, Sansui dan Mo Yu, terluka parah. Ini adalah waktu terbaik bagi Wang Chen untuk melenyapkan mereka. Namun, Wang Chen tidak memilih untuk melakukannya. Tinggalkan dan keluar dari pengepungan. Ini adalah hal terpenting sekarang. Ini karena Wang Chen dapat dengan jelas merasakan fluktuasi ruang. Seolah-olah energi yang kuat dan tak terbatas sedang mendekat. Energi ini bahkan membuat pikiran Wang Chen bergetar. Astaga, astaga. Mendengar hal ini, Wang Chen semakin bertekad untuk melarikan diri. Gu Yue, yang mengikuti di belakang Wang Chen, mendengar kata-kata Wang Chen dan memaksa mundur seorang ahli matahari murni yang bergegas dari jauh. Dia kemudian mengikuti jejak Wang Chen dan keluar dari Snow Wind Pass. Oh tidak. Sansui, yang berlumuran darah, mengalami perubahan ekspresi drastis ketika dia melihat Wang Chen dan Gu Yue melewatinya dan langsung keluar dari Snow Wind Pass. Bahkan ekspresi Mo Yu berubah jelek saat ini. Keluar dari pengepungan. Wang Chen dan Gu Yue jelas akan keluar dari pengepungan. Bagaimana mereka, yang terluka parah, bisa melawan jejak Wang Chen dan Gu Yue? Melihat garis pertahanan terakhir ini akan segera ditembus, keduanya merasa hati mereka menjadi dingin. Misi yang diberikan keluar gagu kepada mereka telah gagal. Mereka telah kehilangan muka dan martabat. Sansui dan Mo Yu ingin menghentikan mereka, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat Wang Chen dan Gu Yue pergi. Betapapun engganya mereka, apa yang dapat mereka lakukan? Sansui dan Mo Yu berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah kekuatan mereka telah dihisap keluar. Astaga! Namun, saat Sansui dan Mo Yu hampir kehilangan harapan, saat Wang Chen dan Gu Yue bergegas keluar dari Snow Wind Pass, dunia tiba-tiba berubah. Kekosongan yang diguyur hujan deras tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, hujan yang tiada henti seakan membeku di kehampaan. Seluruh dunia seakan membeku. Pencuri, kamu mau ke mana? Raungan marah datang dari langit. Sesosok, seperti prajurit dewa, turun. Aura agung mendistorsi dunia. Ledakan. Puluhan ribu tetesan air hujan, dibawah energi yang kuat, berkumpul secara aneh. Dalam sekejap, tetesan air hujan yang tak berujung menyatu menjadi telapak tangan raksasa, yang langsung menutupi Wang Chen. Seperti naga air yang mengaum atau harimau ganas yang menuruni gunung. Aura serangan ini sangat kuat. Hai! Aura menakutkan membuat Sansui dan Mo Yu, yang pucat dan tersesat, tanpa sadar menghirup udara dingin. Itu Gu San. Hampir di saat yang sama, Sansui dan Mo Yu saling memandang, jejak kegembiraan muncul di mata mereka. Suara ini, aura ini, siapa lagi selain Gu San. Patriar keluarga Gu, Gu San, telah tiba. Kemunculannya membuat Mo Yu dan Sansui merasakan harapan yang kuat lagi. Seberapa kuat Gu San? Sungguh tak terduga. Sejak dia muncul, apakah Wang Chen dan Gu Yue masih berpikir mereka bisa pergi begitu saja? Saat mereka menyaksikan telapak tangan raksasa itu turun, mata mereka bersinar dengan kekuatan yang tak terbatas. Berengsek. Dibandingkan dengan Sansui dan Mo Yu, Wang Chen dan Gu Yue saat ini tampak mengerikan di bawah aura ini. Itu Gu San. Wajah Gu Yue penuh kecemasan. Gu San, tidak ada yang mengenal leluhur tua ini lebih baik daripada Gu Yue. Dia adalah kakek Gu Hai, ahli terkemuka di keluarga Gu. Dia tidak menyangka dia akan datang. Di bawah aura ini, Gu Yue hanya merasakan semua tulang di tubuhnya bergetar, dan semua pori-pori di tubuhnya berdiri tegak. Perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Iblis dan monster, minggir. Mendengar kata-kata Gu Yue, ekspresi Wang Chen membeku. Kepada kakek Hai, leluhur tua dari keluarga Gu. Dia tidak menyangka dia akan datang secepat itu. Benar saja, perasaan bahaya yang dia rasakan sebelumnya tidaklah salah. Saat ini, Wang Chen bahkan diam-diam bersuka cita. Dia telah membuat pilihan yang tepat untuk tidak membunuh Mo Yu dan San Sui sekarang. Mungkin, jika Wang Chen mengejar dan menyerang, dia akan mampu membunuh Mo Yu atau San Sui. Namun, dia akan kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Meskipun dia telah membiarkan mereka berdua pergi, Wang Chen kini telah membuka celah dan mendapatkan secerca harapan. Kalau tidak, jika Gusan datang, bagaimana Wang Chen bisa punya kesempatan? Sekarang, Wang Chen punya kesempatan. Karena retakan sudah muncul. Tidak peduli siapa yang datang, Wang Chen tidak akan membiarkan harapan orang itu padam. Melihat telapak tangan yang tampaknya menekan dunia, Wang Chen mengerutkan kening, dan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul darinya. Enyah. Di tengah raungan kemarahan, sosok Wang Chen berhenti, berbalik, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, bola cahaya hijau melesat. Persepsi dan kewaspadaan Wang Chen yang tajam memungkinkan dia untuk mempersiapkan diri. Saat dia keluar dari pengepungan, Wang Chen bersiap untuk yang terburuk. Dia sudah memadatkan ledakan lampu hijau. Sekarang, menghadap telapak tangan yang turun, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mampu melawan? Gusan sangat kuat, dan Wang Chen dapat dengan jelas merasakannya. Terus, bisakah Wang Chen hanya duduk dan menunggu kematian? Mungkinkah ledakan lampu hijau tidak menghentikan pergerakan lawan? Ledakan. Bola cahaya hijau itu terlempar keluar. Dan dalam sekejap, lampu hijau menyelimuti dunia. Gemuruh. Guntur misterius meledak. Sinar lampu hijau ekstrim langsung mengubah dunia menjadi hijau. Ledakan. 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 Kemudian, suara gemuruh yang memekakkan telinga meledak. Telapak tangan yang turun tiba-tiba berhenti, dan air mengalir ke segala arah. Konfrontasi antara Wang Chen dan Gusan dimulai saat ini. Pertukaran pertama antara keduanya sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Seluruh Snow Wind Pass, pada saat ini, bergetar hebat dan menderu. Dalam gelombang udara yang megah, batu-batu besar berguling, dan bumi tenggelam. Terima kasih telah menonton!